kamu masih berani berpura-pura bodoh serahkan Blood Rose Crystal Lotus mereka bertiga mengejarnya tanpa henti dan langsung menyatakan tujuan mereka Cuhan berpura-pura terkejut dan menjawab dengan nada, bingung, Blood Rose Crystal Lotus bagaimana saya bisa mendapatkan barang bagus seperti itu jangan memfitnah orang baik tanpa alasan Huff, karena kamu tidak memiliki Blood Rose Crystal Lotus, kenapa kamu lari hanya mereka yang memiliki motif tersembunyi yang akan lari, satu-satunya wanita Sinwen, berkata dengan dingin omong kosong, banyak sekali bandit di hutan ini, kalian bertiga tiba-tiba memintaku berhenti, aku takut jika aku tidak lari, aku akan mendapat masalah meskipun Cuhan mengatakan dia takut, tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya Sang Zhe, Lin Hai, dan Sinwen kesal dan marah, Lin Hai, yang mendekat dari kiri, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membunuh bandit botak itu, kan? Kepala botak apa? Ayah ini tidak tahu tidak ada gunanya meskipun kamu berdalih bandit botak itu dibunuh dengan tombak di tenggorokannya, dan kamu Huff Huff dibunuh oleh tombak yang menembus tenggorokannya Cuhan sedikit mengernyit sepertinya alasan mereka mencurigainya adalah karena tombak penghukum iblis di punggungnya ketiganya memang bukan orang biasa mereka sebenarnya memiliki kemampuan pelacakan yang tajam Hehehe, berdasarkan ini saja kalian terlalu lancang ada banyak sekali orang yang menggunakan tombak di dunia ini atas dasar apa kalian mencurigai saya yang melakukannya Huff, sayangnya hanya kamu yang menggunakan tombak di sekitar sini Sang Zhe tertawa dingin dia kurang lebih bisa memastikan bahwa Cuhan adalah Oriole yang muncul entah dari mana yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah mengambil kembali apa yang telah dicuri Cuhan Siu kecepatan gerakan Sang Zhe menjadi semakin cepat Gelombang aura pedang terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya Pedang yang sangat tajam di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyelaukan Kamu tidak bisa melarikan diri Jarak antara kedua sisi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Tidak lama kemudian jarak antara mereka bertiga dan Cuhan kurang dari 30 meter Menghadapi musuh yang agresif ekspresi Cuhan tenang dan matanya dipenuhi ketidakpedulian Jika kamu dengan patuh menyerahkan blood crystal lotus kami mungkin akan membiarkanmu hidup Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu telah kehilangan kesempatan untuk aman dan sehat Sang Zhe melontarkan nada mengancam dan dingin Energi vital yang kental dengan cepat naik ke atas pedang Terdengar suara mendengung yang bergetar di udara Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati Karena kamu pikir kamu sempurna Aku akan mengajarimu apa artinya Melonggarkan kendali hanya untuk menggenggam mereka lebih baik dan mengambil keuntungan dari ketidaksiapan mereka Senyuman nakal tiba-tiba muncul dari sudut dari mulut Cuhan Begitu dia selesai berbicara Dia tiba-tiba berhenti bergerak maju Lalu berbalik dan menyerang ke arah Sang Zhe Apa? Mereka bertiga terkejut dengan tindakan tiba-tiba Cuhan Terutama Sang Zhe Jarak antara dia dan Cuhan telah menyusut menjadi beberapa meter dalam sekejap Sebelum Sang Zhe sempat melancarkan serangan Tombak dingin yang sangat kuat segera merobek udara dan melesat ke arah lawannya Berdengung Energi vital yang melonjak dengan cepat menyebar ke tubuh tombak Tombak penghukum iblis menelan dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan Momentum yang tak terbendung itu seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya dalam sekejap Aura yang mengejutkan dipenuhi dengan niat membunuh yang merusak Ekspresi Sang Zhe berubah drastis Pupil matanya yang berkontraksi memantulkan cahaya dingin dari tombak Perasaan bahaya menyerang hatinya Karena tergesa-gesa, Sang Zhe hanya bisa memegang pedang secara horizontal di depan dadanya Dan menggunakan pedang sebagai perisai untuk memblokir serangan lawan dengan paksa Ledakan Sang Zhe dan Cuhan bertabrakan di udara Ujung tombak penghukum iblis dengan kuat menyentuh bagian tengah tubuh pedang berharga itu Dampak kekerasannya sebanding dengan banjir yang merobohkan bendungan Sang Zhe merasa seluruh lengannya mati rasa Pedang berharga yang berkilauan dengan cahaya cemerlang segera menjadi redup dan tidak terang Ding Bersamaan dengan suara yang tajam, serangkaian bunga api memercik ke udara Pedang di tangan Sang Zhe bereaksi dan patah Sang Zhe Sang Zhe Di sisi lain, Lin Hai dan Sin Wen sama-sama terkejut Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh keterkejutan Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu mematahkan pedang Sang Zhe Apalagi itu hanya satu gerakan Boom, boom Saat pedang itu patah, lingkaran energi vital yang mengamuk bergetar di depan Sang Zhe Dampak tirani yang tak tertandingi itu seperti batu raksasa Tubuh Sang Zhe tiba-tiba bergetar Pakaian di depan tubuhnya langsung hancur Pada saat yang sama, dia terbang mundur dan seteguk darah keluar dari mulutnya Sang Zhe Melihat Sang Zhe yang terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun Sin Wen terkejut dan marah Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Chu Hen Saya akan membunuh kamu Huff, hanya dengan gadis kecil sepertimu Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman lucu Dalam sekejap, energi vital yang bergejolak segera keluar dari tubuhnya Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul menuju tangan kirinya Energi vital yang terlihat jelas dengan cepat berputar di telapak tangannya seperti gelombang spiral Sin Wen, menghindar, Lin Hai, yang tidak punya waktu untuk membantu, berteriak dengan suara tegas Namun, peringatan Lin Hai masih terlambat satu langkah Air terjun besar gunung menghancurkan telapak tangan Ledakan Energi telapak tangan yang kuat dan kuat tiba-tiba mengalir menuju Sin Wen Dan kekuatan Zen Yuan yang sangat ganas berubah menjadi gelombang kejut yang tebal Daun-daun mati di tanah, serta kerikil dan kerikil Tersapu angin musim bugur, dan langsung rata Bahkan lapisan tanah tebal di permukaan tanah pun ikut terhempas Angin bertiup kencang dan pasir serta debu beterbangan kemana-mana Telapak tangan penghancur gunung air terjun besar Ini adalah keterampilan tempur dari alam pembuka elemen Chu Hen, yang telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat kedua Dapat menampilkan 100% kekuatan penghancurnya Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya Ah! Setelah menderita serangan telapak tangan kuat Chu Hen Sin Wen segera menjerit panik Dia dikirim terbang di tempat, dan setelah Sang Z Dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun Bajingan, kamu mendekati kematian Detik berikutnya, serangan telapak tangan Lin Hai menyusul Mata Chu Hen terfokus saat kilatan tajam melintas di matanya Seiring dengan aliran udara yang kacau Lingkaran cahaya hitam pekat dan iblis dengan cepat naik ke kedua lengan Chu Hen Chu Hen mencengkeram tombak penghukum iblis dengan kedua tangan Dan mengayunkannya secara horizontal untuk menghadapi serangan Lin Hai secara langsung Bang! Energi telapak tangan Lin Hai menghantam tubuh tombak penghukum iblis dengan keras Lapisan udara kacau beriak keluar, dan tanah di bawah kaki mereka penuh dengan retakan Dalam ekspektasi Lin Hai, bahkan jika telapak tangan ini tidak mengenai tubuh Chu Hen Itu masih cukup untuk melukai tubuh Chu Hen Namun kenyataannya tidak demikian Chu Hen berdiri di tempatnya, kakinya terpaku ke tanah, tidak mampu mundur satu inci pun Kamu, mata Lin Hai melebar karena marah, dan alisnya yang terjalin erat sangat menyeramkan Di sisi lain, Sang Zhe dan Xin Wen, yang terbaring di tanah tidak bisa bangun, bahkan lebih terkejut Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Hen yang mereka kejar selama ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan Mengaum! Sebelum Lin Hai bisa mengubah serangannya lagi, raungan naga yang dalam muncul dari tubuh Chu Hen Murid Lin Hai tanpa sadar menyusut Detik berikutnya, bayangan naga emas ilusi keluar dari lengan Chu Hen Bayangan naga itu panjangnya sekitar satu meter, dan itu tampak seperti roh iblis Ia berputar dan menari, dan dengan keras mengenai dada Lin Hai Ledakan Dampak yang mengejutkan menyebabkan udara bergetar tanpa henti, dan lingkaran cahaya berkembang seperti bulu emas Lin Hai, saat dua lainnya berteriak panik, Lin Hai jatuh ke tanah, dan darah merah terus mengalir dari mulutnya Dalam sekejap, situasinya berubah secara tak terduga Alasan utama kenapa mereka bertiga dikalahkan adalah karena mereka terlalu ceroboh Sejak awal, Chu Hen telah menunjukkan kelemahan pada mereka Ketika dia meledak dengan kekuatan besar, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan pijakan mereka Sudah ku bilang jangan mengejarku, apa ini menyenangkan? Chu Hen memiliki senyum sembrono di wajahnya Dia memimpin dan berjalan menuju Sang Z, dan berkata dengan nada menghina Kamu yang paling sombong tadi, dan sekarang kamu tidak berani berbicara Kamu, Sang Z mengepalkan tangannya, dan giginya terkatup rapat, ekspresinya galak Apa, Anda masih ingin mengatakan sesuatu? Chu Hen melangkah maju dan menendang perut Sang Z Sang Z langsung diusir, dan dia terseret beberapa meter ke tanah sebelum dia bisa berhenti Rasa sakit yang luar biasa membuatnya ngiler Di sisi lain, ekspresi Lin Hai dan Sin Wen berubah Berhenti, Sin Wen berteriak dingin, dan berkata Jika kamu berani menyentuh kami, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik He he, akhir yang bagus apa? Kata Chu Hen dingin Hef, kakakku adalah Sen Yun Si dari rumah bela diri Ling Ki Jika kamu berani menyentuh jari kami, coba saja lihat Sen Yun Si Chu Hen tercengang, dia belum pernah mendengar tentang dia Tentu saja ini tidak aneh Dia baru berada di ibu kota kurang dari dua bulan Berapa banyak orang yang bisa dia kenal Namun, melihat ekspresi Chu Hen, Sin Wen mengira dia takut Dan langsung mencibir dengan percaya diri, dan berkata Hef, kamu takut Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda Anda akan dengan hormat meminta maaf kepada kami Dan kemudian mempersembahkan teratai kristal darah dengan kedua tangan Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup He he, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati Aku sangat takut sehingga aku hanya punya satu pikiran sekarang Yaitu membunuh kalian bertiga, dan kemudian melemparkanmu ke sarang binatang iblis Dengan begitu, jangan pedulikan kakak atau kakak kedua Bahkan orang tuamu tidak akan mengenalimu Anda mendengar kata-kata Chu Hen, mereka bertiga langsung merasakan jantung mereka berdetak kencang Terutama Sin Wen yang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menakuti Chu Hen, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi bumerang Dan secara langsung membahayakan mereka bertiga Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan, Chu Hen dapat dengan mudah membunuh mereka Bagaimanapun, ini adalah pegunungan tanpa tulang, dan ada banyak binatang iblis di sini Siapa yang tahu kalau mereka mati di mulut binatang iblis? Melihat senyuman di wajah Chu Hen, mereka bertiga hanya merasakan hawa dingin di hati mereka 52. Sang Zhe, Lin Hai, dan Sin Wen tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka ketika mereka melihat senyum mengejek di wajah Chu Hen Ini adalah pegunungan tanpa tulang, di mana terdapat banyak binatang iblis Banyak orang meninggal di sini setiap tahun, bahkan jika Chu Hen membunuh mereka semua, tidak ada yang bisa menyelidiki lebih lanjut Sin Wen sudah menyesali kepintarannya sendiri Saat dia memikirkan bagaimana dia akan mati di sini, segala macam ketakutan muncul di benaknya Pada saat yang sama, matanya berkaca-kaca, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling-guling Namun, Chu Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu ketika dia melihat tatapan menyedihkannya Ketiganya hanyalah harimau kertas Mereka tampak sombong di permukaan, namun kenyataannya, mereka hanyalah pria dan wanita muda yang tidak berpengalaman Terlebih lagi, Chu Hen tidak memiliki dendam yang mendalam dengan mereka bertiga Jadi tidak sampai pada titik di mana dia harus membunuh mereka Lupakan saja, aku terlalu baik, aku akan melepaskan kalian hari ini Apa? Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga menatap Chu Hen dengan heran Tapi sebelum mereka sempat berbahagia, suara Chu Hen berhenti, dan dia melanjutkan Namun, setelah sekian lama dikejar kalian, aku harus minta ganti rugikan Serahkan semua cincin penyimpanan anda Serahkan semua cincin penyimpanannya Perampokan Ini adalah perampokan telanjang Jangan pernah memikirkannya Sang Z mengepalkan tangannya, dan alisnya dipenuhi amarah Heh, kamu bisa memilih untuk tidak menyerahkannya Chu Hen mencibir sambil tersenyum lucu Tentu saja, aku juga bisa memilih untuk menarik kembali keputusanku untuk melepaskan kalian Anda Saya tidak memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengan kalian Tiga cincin penyimpanan dengan imbalan tiga nyawa Itu bagus untuk kalian Mereka bertiga saling memandang dengan enggan Mereka sudah tinggal di pegunungan tanpa tulang selama hampir dua bulan Mereka telah mengumpulkan materi dan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya Bunga dan tumbuhan langka, inti binatang iblis Sekarang mereka harus menyerahkan semuanya Itu seperti memotong daging mereka Namun, pada tahap ini, jika mereka tidak menyerahkannya Chu Hen mungkin benar-benar mengambil nyawa mereka Harta karun dapat ditemukan kembali Tetapi mereka hanya memiliki satu kehidupan Baiklah, aku akan memberikannya padamu Yang pertama berkompromi adalah Lin Hai Dia melepas cincin penyimpanannya dengan enggan dan melemparkannya ke Chu Hen Chu Hen dengan santai meraih cincin itu di telapak tangannya Tapi dia tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya Dia tersenyum tipis dan berkata Bagaimana dengan kalian berdua? Xin Wen menggigit bibirnya dan segera melepas gelang dari pergelangan tangannya Dan melemparkannya ke kaki Chu Hen Cincin bukan satu-satunya jenis perangkat penyimpanan Misalnya gelang, ikat pinggang, kalung, dan lain sebagainya Beberapa aksesoris yang biasa dikenakan di tubuh bisa dijadikan alat penyimpanan Melihat kedua temannya telah menundukkan kepala dan berkompromi Tidak peduli betapa sembrononya Sang Z, dia tidak boleh bersikap sombong Dia mengertakkan gigi, menahan amarahnya, dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chu Hen Haha, terima kasih atas hadiahmu Aku permisi dulu Chu Hen dengan murah hati memasukkan ketiga perangkat penyimpanan itu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri Lalu berbalik dan pergi Melihat sosok Chu Hen yang pergi, mereka bertiga menghela nafas lega Tetapi pada saat yang sama, mereka merasakan perut yang sangat marah Hampir dua bulan kerja keras, tapi itu semua demi kebaikan orang lain Bajingan sialan, aku pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja Sang Z mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak, dan matanya melonjak karena marah Lin Hai menghela nafas tanpa daya Dia melihat ke arah Sin Wen yang bingung dan bersalah dan berkata dengan suara rendah Ayo kita kembali ke rumah bela diri Lingki dulu Orang ini pastinya adalah murid dari perguruan tinggi bela diri Kami pasti akan menemukannya di masa depan Kota Kekaisaran Setelah lebih dari 20 hari, Chu Hen sekali lagi kembali ke kota besar yang indah dan rame ini Aktivitas selama hampir sebulan di hutan, melawan dan membunuh binatang iblis Menyebabkan aura Chu Hen menjadi lebih stabil, dan garis tegasnya samar-samar menunjukkan ketajaman yang tak berbentuk Pavilion King Yun Chu Hen adalah orang pertama yang tiba di kamar dagang King Yun Dia pertama kali memperdagangkan item misi yang dia peroleh di pegunungan tanpa tulang Serta inti kristal binatang iblis yang telah dia kumpulkan Halo, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita muda cantik dengan suara manis menerima Chu Hen di area kelima pertukaran misi Saya disini untuk menukar beberapa barang, kata Chu Hen Apakah ini pertukaran misi atau pertukaran normal? Keduanya Setelah mengatakan itu, Chu Hen meletakkan setumpuk barang di konter sekaligus Bunga-bunga dan tumbuhan eksotis dalam berbagai ukuran, materi dan harta spiritual, inti kristal binatang iblis Langsung menutupi konter, inti kristal yang cemerlang bersinar terang, langsung menarik tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya Ini adalah kantong empedu ular dari ular beruas sembilan Ini adalah ganoderma hitam kembar Saat Chu Hen berbicara, dia memisahkan wilayah timur dan barat Sementara itu, wanita muda yang bertanggung jawab atas resepsi tercengang Mulut kecilnya terbuka lebar sehingga sebutir telur bisa masuk ke dalamnya Tuan, mohon istirahat di sini sebentar Mari kita tangani hal semacam ini, kata wanita muda itu sambil memanggil beberapa anggota internal kamar dagang lainnya Ketika semua orang melihat harta berharga dan inti kristal di mana-mana, wajah mereka dipenuhi kegelisahan Tuan, yakinlah dan serahkan pada kami Kami akan mendaftarkan dan menukarkan semua barang yang ada di daftar misi untuk Anda Kami juga akan memberi Anda harga yang memuaskan untuk barang-barang yang tidak ada dalam daftar misi Seorang pria parubaya berbicara dengan cukup sopan Chu Hen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, baiklah Tuan, Anda bisa minum teh di tempat istirahat dan melihat-lihat barang kami yang lain Mengerti? Dibandingkan pertama kali dia datang ke sini, sikap mereka sangat berbeda Beberapa dari mereka mulai dengan terampil menghitung harta karun dan inti kristal binatang iblis di konter Tentu saja, hal-hal ini sudah diperhitungkan sebelum Chu Hen memasuki kota Di antaranya bukan hanya materi spiritual dan harta karun yang telah dia kumpulkan Tetapi juga inti kristal binatang iblis Ada juga barang-barang yang dikumpulkan oleh bandit botak dan tiga murid rumah bela diri harmoni Koleksi harta berharga dan inti kristal dari lima orang yang dijumlahkan menghasilkan jumlah yang cukup mencengangkan Ketika Chu Hen melakukan akuntansi, dia menyimpan beberapa hal yang menurutnya berguna Teratai kristal darah merah juga disimpan olehnya Alasan mengapa Chu Hen ingin mendapatkan teratai kristal darah merah adalah karena dia ingin menukarnya dengan 15 kristal primal bermutu tinggi dan menukarnya dengan tombak sisik terbalik piton emas Namun, Chu Hen secara kebetulan memperoleh tombak penghukum iblis yang ditinggalkan oleh Fang Bu Fan Tombak penghukum iblis, jadi tombak sisik terbalik piton emas tidak diperlukan Terlebih lagi, harta karun seperti blut kristal lotus sangat berharga Seringkali itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan Chu Hen telah memperoleh teratai kristal darah dengan susah payah, dan dia mungkin akan menggunakannya di masa depan Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana situasinya, menyimpannya untuk sementara waktu adalah hal yang benar untuk dilakukan Penghitung nomor 4 Senjata apa yang kamu inginkan? Lihat sendiri Suara acu-ta'acu keluar dari mulut seorang lelaki tua di belakang meja kasir Dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyeka benda seperti tinta Di mata pemilik toko ini, sikapnya terhadap pelanggan tidak pernah baik Segera setelah itu, telapak tangan ramping meraih ke depan penjaga toko dan dengan santai meletakkan beberapa lusin kristal primordial kelas menengah di atas meja 55 kristal primordial kelas menengah Saya akan mengembalikannya kepada Anda bersama dengan bunganya Hmm, penjaga toko jin terkejut Saat dia mengangkat kepalanya, wajah muda yang familiar memasuki pandangannya Itu kamu Hei hei, jadi penjaga toko jin masih mengingatku Kata Chu Hens sambil tersenyum Tentu saja saya ingat Saya ingat siapapun yang berhutang uang kepada saya Penjaga toko jin tersenyum tipis dan meletakkan 55 kristal primordial kelas menengah di atas meja di belakang meja kasir Apakah kamu pergi menjalankan misi? Ya, saya melakukan perjalanan ke pegunungan tanpa tulang Bagaimana hasil panennya? Penjaga toko jin melakukan percakapan sederhana dengan Chu Hens sambil terus menyeka barang-barang di tangannya Jika aku tidak salah ingat, sepertinya kamu lebih tertarik pada tombak sisik terbalik piton emas Jika Anda memiliki lima kristal primordial bermutu tinggi, Anda dapat membawanya untuk sementara Adapun sisanya, Anda harus mengembalikan enam di antaranya kepada saya dengan bunga Petik 2 Chu Hens tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia benar-benar harus menyerahkannya kepada penjaga toko jin yang tua dan licik ini Bagaimana jika aku tidak bisa mengembalikannya? Aku akan memberimu waktu tiga bulan Jika kamu tidak dapat mengembalikannya saat itu, aku akan mengambil kembali tombak sisik terbalik piton emas Dan tidak akan mengembalikan lima kristal primordial bermutu tinggi yang kamu bayarkan di muka Benar-benar penipuan Chu Hens mengutuk pelan Melihat Chu Hens tidak berbicara, penjaga toko jin berasumsi bahwa dia tidak mampu membayar lima kristal primordial bermutu tinggi Nada suaranya menjadi lebih dingin Jika tidak ada hal lain, aku tidak akan menemanimu Hei hei, lakukan sesukamu Chu Hens tertawa Tuan muda, daftar barang yang Anda bawa telah selesai Pada saat ini, wanita muda yang bertanggung jawab atas resepsi sebelumnya berjalan ke sisi Chu Hens dengan sopan Apakah begitu? Iya, wanita muda itu memegang daftar di tangannya dan berkata Ada total 38 transaksi untuk item misi Dalam transaksi biasa, ada 131 kristal V besar, 6 kristal V besar kelas 4, 45 kristal V hebat kelas 3, dan V hebat kelas 2 Baiklah-baiklah, Chu Hens buru-buru menyela laporan pihak lain Katakan saja padaku berapa banyak yang bisa aku dapatkan sebagai imbalannya Menurut perkiraan kami, total nilai transaksi barang-barang ini adalah 29 kristal primordial bermutu tinggi dan 50 kristal primordial tingkat menengah Apa? Penjaga toko Jin, yang berada di samping, terkejut dengan nomor ini Wajahnya dipenuhi keheranan, dan dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar 29 kristal primordial bermutu tinggi dan 50 kristal primordial tingkat menengah Gumam Chu Hens, harga ini sedikit lebih tinggi dari perkiraannya Alasan utamanya adalah transaksi untuk misi dan beberapa kristal grid V lebih berharga Ini semua berkat, bantuan, beberapa orang itu Kalau tidak, hanya dengan Chu Hens saja, diam-diam dia akan senang bisa mendapatkan 5 batu kristal primal bermutu tinggi dalam perjalanan ini Seperti ini, tuan muda Namun, karena jumlah transaksi yang Anda selesaikan kali ini relatif besar Kamar dagang kami memutuskan untuk memberi Anda tambahan 50 kristal primordial kelas menengah Oleh karena itu, Anda bisa mendapatkan 30 kristal primordial bermutu tinggi dari transaksi ini Kalau begitu, terima kasih Saya menyetujui transaksi ini Chu Hens tidak ragu-ragu lagi Baiklah, ini adalah daftar detail transaksi dan 30 kristal primordial bermutu tinggi Silakan hitung Wanita muda itu meletakkan kertas dan tas kain yang berat dan indah di depan Chu Hens Chu Hens hanya membuka tas itu dan melihatnya sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya Transaksi sudah selesai, aku berangkat dulu Tuan muda, berhati-hatilah Saya menantikan kerjasama kita selanjutnya Di bawah tatapan iri dari kerumunan di sekitarnya Chu Hens berjalan menuju pintu masuk pavilion King Yun Tidak ada yang menyangka seorang pemuda akan menyelesaikan transaksi 30 kristal primordial bermutu tinggi sekaligus Orang yang paling terkejut adalah penjaga Toko Jin Dia benar-benar salah menilai dia kali ini Namun, siapa sangka bahwa orang yang sebelumnya bahkan tidak mampu membeli 150 kristal primordial kelas menengah akan mampu menyelesaikan begitu banyak transaksi hari ini 30 kristal primordial bermutu tinggi setara dengan 3000 kristal primordial tingkat menengah Chu Hens sangat puas Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kristal primordial untuk waktu yang lama 53 Setelah transaksi dengan kamar dagang Rising Cloud Chu Hens memulai perjalanannya kembali ke rumah bela diri bintang surgawi dengan suasana hati yang baik 30 kristal primordial bermutu tinggi Berdasarkan rasio 100, itu setara dengan 3000 kristal primordial tingkat menengah Namun, di Flaming Rain City, Chu Hens hanya dapat menerima 2 atau 3 kristal primordial kelas menengah dari kediaman jenderal setiap bulannya Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas Harus diakui bahwa berburu binatang iblis memang merupakan cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang Namun sekali lagi, tingkat bahayanya juga sangat tinggi Jika seseorang tidak berhati-hati dan bertemu dengan binatang iblis dengan level yang lebih tinggi, dia akan mati Selain binatang iblis, seseorang harus waspada terhadap bandit dan bandit Oleh karena itu, tidak ada yang mau melakukan ini kecuali benar-benar diperlukan Tentu saja, ini tidak termasuk siswa dari perguruan tinggi bela diri yang pergi berlatih Saat Chu Hens kembali ke prefektur Tensei, hari sudah sore Semua orang di akademi membicarakan tentang Star Elite Monarch Ascension Association Namun, Chu Hens tidak sengaja mencoba mencari tahu lebih banyak tentang topik ini F.Asterisk, kamu bajingan, kamu akhirnya kembali Saya pikir kamu mati di perut rubah betina itu Katakan sejujurnya, apakah tubuh gadis-gadis dari Phoenix Rival Pavilion di bagian timur kota lembut, harum, dan halus Saat Chu Hens melangkah ke halaman, serangkaian, auman, Mu Feng menimpanya Saya bertemu orang gila begitu saya masuk Sungguh sial, Chu Hens mengutup dan langsung berjalan ke kamarnya He he, Mu Feng berjalan mendekat dengan seringai nakal di wajahnya dan berkata dengan sikap nerotik Saudaraku, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini Pegunungan tanpa tulang, aku hampir kehilangan nyawaku, apakah kamu ingin pergi, aku akan mengajakmu lain kali, jawab Chu Hens acuh tak acuh Pegunungan tanpa tulang, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya Dia menciutkan lehernya dan berkata, he he, tidak perlu menelponku untuk hal baik seperti ini Hal-hal seperti pergi berbelanja dengan seorang gadis dan membicarakan cita-cita hidup, jangan lupakan aku Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Ayo, masih berpura-pura Mu Feng melangkah ke bangku di sebelah Chu Hens dan duduk Dia meletakkan tangannya di bahu Chu Hens dan berkata sambil menyeringai Saudaraku, kamu benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang benar-benar baru Katakan sejujurnya, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan keindahan es itu Ketika Chu Hens mendengar ini, kepalanya dipenuhi kabut Dia berpikir, penyakit apa yang diderita orang ini kali ini Keindahan gunung berapi keindahan es apa? Bertindak, teruslah bertindak Marsikal Feng ini akan diam-diam melihatmu bertindak hari ini Kamu bisa nyahlah sekarang, aneh sekali Ketika Mu Feng melihat bagaimana Chu Hens menolak mengakuinya Apapun yang terjadi, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan perasaan tidak puas Hef, kamu terlalu jahat Kamu masih menyembunyikannya dariku di saat seperti ini Katakan sejujurnya, apakah anda berhubungan dengan Long Suansuang? Panjang Suansuang Chu Hens terkejut, dan tanpa sadar berseru Dia datang ke sini Hef, kamu tidak bisa berpura-pura lagi kan? Kamu benar-benar sesuatu Berapa banyak uang yang harus anda bayar pada Long Suansuang? Dia sebenarnya datang ke sekolah secara pribadi Saya bertanya-tanya mengapa anda berangkat pagi-pagi sekali pada hari itu Ternyata anda bersembunyi dari hutang anda Dari kata-kata Mu Feng, mau uji tahu bahwa Long Suansuang telah pergi ke pegunungan tanpa tulang pada hari dia datang untuk menemukannya Apakah dia mengatakan sesuatu? Chu Hens bertanya Dia bilang menurutnya aku tampan dan imut Dia memintamu untuk berhenti mengganggunya dan mengembalikan uang itu secepat mungkin Chu Hens menggelengkan kepalanya tanpa daya Orang ini benar-benar tahu bagaimana mengatakan hal yang tidak masuk akal Karena Long Suansuang secara pribadi datang ke prefektur Tensei untuk menemukannya Itu menunjukkan bahwa dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar Setelah berpikir sebentar, Chu Hens tidak mengatakan apapun dan bergegas keluar Kemana kamu pergi? Mu Feng bertanya dengan tergesa-gesa Itu bukan urusanmu Long Suansuang sudah memintamu untuk mengembalikan uang itu sesegera mungkin Berhentilah mengganggunya Hei, kawan, bisakah kamu mengajakku? Sial, aku sedang menstruasi Hari sudah hampir malam Ketika Chu Hens tiba di Akademi Bulan Terang Langit sudah berubah menjadi kabur dan kehitaman Hei Bukankah kamu orang itu? Penjaga di pintu sedikit terkejut melihat wajah familiar Chu Hens Oh, aku ingat sekarang Kamulah Chu Hens itu Nada suara penjaga itu membawa sedikit ejekan Beberapa waktu lalu, berita tentang Chu Hens menyebar seperti api di ibu kota Hanya dalam sebulan, dia ditolak oleh 27 sekolah bela diri tingkat lanjut Itu merupakan rekor penolakan terbanyak Saat itu, bahkan para pelayan di restoran dan kedai teh memandang Chu Hens dengan simpati Chu Hens tidak peduli dengan tatapan penjaga dan berkata dengan tenang Saya sedang mencari seseorang Bolehkah saya menyampaikan pesannya? Siapa yang kamu cari? Penjaga itu menjawab dengan nada suam-suam kuku Panjang suan-suang Begitu tiga kata ini keluar, mata penjaga itu dipenuhi dengan rasa jijik dan nadanya penuh dengan rasa jijik Hei hei, apakah kamu mengolok-olokku? Apa maksudmu? Chu Hens sedikit mengernyit Hef, orang yang ingin melihat long suan-suang setiap hari bisa antri dari pintu masuk hingga jalan Bolehkah saya bertanya di mana anda mengantri? Chu Hens terkejut sekaligus terkejut Apakah saudara perempuan keduanya begitu populer? Meskipun dia tahu bahwa long suan-suang tampan dan cantik sejak dia masih kecil, itu tidak boleh berlebihan, bukan? Mungkinkah dia biasa tinggal bersamanya setiap hari dan sering bertemu dengannya sehingga memengaruhi kecantikannya? Aku berbeda dari yang lain Kamu hanya perlu memberitahunya bahwa Chu Hens sedang mencarinya dan dia pasti akan menemuiku Saya sudah mendengar kalimat ini tidak kurang dari delapan ratus kali Bisakah anda menemukan sesuatu yang baru? Dia adikku Hmm, ada yang baru, tapi levelnya terlalu rendah Penjaga itu jelas tidak mempercayai kata-kata Chu Hens Di matanya, Chu Hens bisa dikatakan yang terburuk dari banyak pengejar long suan-suang Mengapa membuang waktu? Chu Hens marah sekaligus geli Dia benar-benar tidak menyangka kepribadian long suan-suang yang dingin dan tidak masuk akal bisa begitu menawan Oke, lalu aku akan mencari kakak senior Zhou Hao Apakah itu tidak apa-apa? Zhou Hao adalah Hao Zi Sebelumnya, ketika Chu Hens mengikuti ujian masuk gedung bela diri bulan terang Berkat bantuan Hao Zi dia bisa lolos ke babak terakhir ujian masuk Belakangan, karena alasan tertentu, Chu Hens ditolak oleh rumah bela diri bulan cerah Dan Hao Zi bahkan merasa itu tidak adil baginya Chu Hens berpikir karena penjaga tidak mau memberitahunya Maka dia akan membiarkan Hao Zi menyampaikan pesan atas namanya Zhou Hao Penjaga itu mengerutkan kening Iya, itu kakak senior Hao Zi yang bermata kecil itu Aku tahu, penjaga itu menjawab dengan dingin dengan sedikit sarkasme di matanya Zhou Hao telah meninggalkan Akademi Bulan Cerah Cari dia di tempat lain Kakak senior Hao Zi telah pergi Mengapa? Huff Aku tidak tahu Penjaga itu sepertinya sedikit tidak sabar Chu Hens menyipitkan matanya Mengapa Hao Zi meninggalkan Akademi Bulan Cerah tanpa alasan Dia ingat Zhou Hao berkata bahwa dia harus mengikuti ujian masuk selama 2 tahun sebelum dia diterima di Akademi Bulan Cerah Sangat mustahil bagi Zhou Hao untuk meninggalkan rumah bela diri tingkat tinggi yang telah dia masuki dengan susah payah Mungkinkah ada rahasia di balik ini? 54. Dia tidak melihat long suan-suang Bahkan Hao Zi telah meninggalkan Akademi Bulan Cerah Membawa hati yang dipenuhi kebingungan Chu Hens tanpa daya meninggalkan Akademi Bulan Terang Saat ini, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap Hembusan angin malam bertiup lembut Membawa sedikit kesejukan Kakak akan kembali dari pegunungan Sky Lake dalam beberapa hari Jika saatnya tiba Aku akan ikut dengannya untuk mencari kakak perempuan kedua Chu Hens berpikir dalam hati Long King Yang telah pergi ke pegunungan Sky Lake pada hari pertama dia tiba di ibu kota Menghitung waktunya, dua bulan sudah hampir habis Long King Yang akan segera kembali Jalanan ibu kota tampak semakin ramai di malam hari Warung-warung di kedua sisi jalan memanfaatkan waktu ini Untuk mencari uang guna menghidupi keluarga mereka Deretan gedung-gedung tinggi bersinar terang Kontras dengan bintang-bintang yang hendak menghiasi langit malam F Asterisk cek, dari mana datangnya pengemis ini? Enyah Umpatan menjijikan terucap dari mulut salah satu pedagang asongan di pinggir jalan A. Aku bukan seorang pengemis Aku hanya, hanya ingin beristirahat di sini sebentar Suara ini Jantung Chu Hens berdetak kencang Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah itu Dan melihat seorang pria parubaya di sebelah warung yang menjual makanan matang Dia melihat sosok kurus dengan rasa jijik yang luar biasa Pergilah, jangan ganggu urusanku Pemilik warung mengomel Sosok kurus itu menjilat bibirnya yang keriput Lalu mundur ke kaki tembok di dekatnya Dia memeluk lututnya dan meringkuk menjadi bola Melihat sosok kotor dengan wajah penuh lumpur Lin Fan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Chu Hens tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya di depan matanya Tanpa berkata apa-apa lagi Dia buru-buru berjalan ke depan dan berkata Senior Haosi Mendengar panggilan tersebut Sosok kurus itu perlahan mengangkat kepalanya Memperlihatkan sepasang mata kecil seperti tikus Di masa lalu Sepasang mata ini selalu cerah dan cerdas Namun sekarang dipenuhi dengan kesuraman dan kesuraman Junior Junior Brother Chu Hens Ini, itu kamu Hauzi tersenyum jelek Tapi lebih dari itu Dia merasa canggung Aku baru saja pergi ke Akademi Bulan Cerah untuk mencarimu Para penjaga mengatakan bahwa kamu meninggalkan rumah bela diri Apa yang terjadi? He he Hauzi tertawa getir dan berkata tanpa daya Sejak kamu gagal masuk Akademi Bulan Cerah He Chow dan He Sian telah menyebabkan masalah bagiku setiap beberapa hari Kupikir ini akan segera berakhir Tapi aku tidak menyangka kedua bersaudara itu akan menuduhku mencuri sesuatu dari mereka Pada akhirnya, mereka melaporkannya ke Eselon atas rumah bela diri Dan saya dikeluarkan dari Akademi He Chow, He Sian Chu Hens mengerutkan alisnya dan sedikit kemarahan muncul di matanya Sebenarnya banyak orang di Akademi mengetahui bahwa aku telah dituduh secara salah Namun He Chow dan saudaranya sangat dihargai oleh para mentor gedung bela diri Dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah seorang bertalenta biasa-biasa saja yang selalu berada di peringkat terbawah Peringkat, tidak masalah apakah mereka menginginkan saya atau tidak Senyuman Hau Zee sangat kering Dua bajingan terkutuk ini Lapisan es segera menyebar ke wajah Chu Hens Sementara kemarahan di hatinya meningkat, dia juga diliputi rasa bersalah terhadap Hau Zee Jika bukan karena dendam antara dia dan kedua bersaudara itu, bagaimana hal itu bisa melibatkan Hau Zee? He Chow dan He Sian sama sekali tidak bisa membalas dendam padanya Jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Hau Zee Kaka senior Hau Zee, aku minta maaf, kata Chu Hens tulus Hau Zee menggelengkan kepalanya, semua ini adalah takdirku, aku tidak menyalahkanmu Saat dia mengatakan ini, mata Hau Zee tidak menghindari tatapannya Terlihat bahwa dia benar-benar tidak menyalahkan Chu Hens Mungkin dia punya sedikit keluhan, tapi sebagian besar adalah kebenciannya terhadap He Chow dan He Sian Kaka senior Hau Zee, apa yang terjadi dengan tanganmu? Sudut mata Chu Hens menyipit Sejak awal, dia telah memperhatikan bahwa tangan Hau Zee kaku dan kaku, dan dia mempertahankan postur yang sama Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya Hau Zee tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya Wajah Chu Hens menjadi semakin suram, dan rasa dingin di matanya setajam es Salah satu pusat kesehatan paling terkenal di kota Kekaisaran Sebuah papan nama emas dengan tulisan, tangan ajaib membawa kembali musim semi, tergantung di pintu masuk utama gedung antik Ganti obatnya dua kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari Dalam tujuh hari, Anda akan menjadi seperti baru Seorang lelaki tua berjubah panjang mengelus sejumput janggut di dagunya saat dia berbicara dengan Chu Hens Menunjuk ke beberapa botol obat di atas meja Di kursi di sebelahnya, tangan Hau Zee dibalut perban tebal, dan kotoran di wajahnya telah dibersihkan Dia juga telah berganti pakaian baru Dia tampak jauh lebih energi Kakak senior Hau Zee, bagaimana perasaanmu sekarang? Chu Hens bertanya Sepasang mata kecil Hau Zee berkedip-kedip dengan sedikit cahaya Dia melihat tangannya dan berkata Saya merasa tangan saya menjadi milik saya lagi, dan saya dapat menggerakkannya sekarang Chu Hens tidak bisa menahan nafas lega, dan berkata dengan penuh terima kasih kepada lelaki tua di sebelahnya Terima kasih, Dr. Wen Ini bukan masalah besar, itu hanya sepotong kue Tapi, orang yang melakukan ini padanya terlalu kejam Tulang yang patah menembus meridiannya Jika dia datang setengah hari kemudian, aku khawatir tangannya akan melakukannya Telah lumpuh total Kata orang tua itu Setelah mendengar ini, wajah Hau Zee juga dipenuhi dengan sedikit rasa beku dan kebencian Chu Hens dengan lembut menepuk bahu pihak lain, dan berkata dengan nada tegas dan tegas Saudara senior Hau Zee, jangan khawatir Saya, Chu Hens, pasti akan membuat Anda membayar ini dengan bunga Masalah ini dimulai karena Chu Hens, dan Hau Zee terlibat tanpa alasan Jika He Chow langsung menargetkan Chu Hens, mungkin Chu Hens tidak akan begitu marah Namun, masalah ini sudah terjadi, dan seseorang harus memikul tanggung jawab Kakak senior Hau Zee, kembalilah ke prefektur Tensei bersamaku dulu Prefektur Tensei Di ruangan yang luas, Mu Feng memegangi kepalanya dengan tangannya dan menyipitkan matanya Menatap aneh ke arah Hau Zee, yang duduk di seberangnya, makan dan minum dengan gila-gilaan Huh, kupikir kamu membawa kembali kecantikan, aku tidak menyangka kamu akan membawa kembali, hantu kelaparan Mata kecil Mu Feng penuh dengan penghinaan, lalu dia segera berkata kepada Hau Zee Saudaraku, makanlah perlahan, jangan tersedak sampai mati Hau Zee tersenyum sedikit malu Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara Chu Hens bersandar di tempat tidur, memegang gulungan di tangannya, tatapannya dengan hati-hati melihat isi di dalamnya Pada pembukaan gulungan itu terdapat lima kata besar, tombak pembunuh iblis yang menakutkan jiwa Mu Feng memutar matanya dan menjawab dengan cepat F. Asteris cek, bisakah kamu bersikap sedikit lebih sopan padaku Semua yang dia makan sekarang adalah milikku Tidakkah kamu tahu bahwa kamu makan dari orang lain Kamu punya masalah dengan itu Chu Hens terlihat tidak setuju Ya, tentu saja, dan ini adalah masalah yang sangat besar Apapun yang terjadi, untuk bulan depan, makan tiga kali sehari sudah termasuk dalam tagihan anda Tidak masalah Kamu langsung menyetujuinya Apakah anda mengambil pakaian dalam seorang gadis dengan emas di pinggir jalan? Bukankah baunya centil? Of Begitu suaranya turun, Hao Zi langsung menyeringai mendengar kata-kata Mu Feng Dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan semua makanan di mulutnya Dan bahkan menyemprotkannya ke seluruh wajah Mu Feng F asterisk cek you, mother of asterisk ker, Mu Feng langsung melompat marah, membuka mulutnya dan memarahi Hao Zi buru-buru meminta maaf Maaf, kakak senior Mu Feng, saya tidak bersungguh-sungguh Jauhi aku, kamu boleh memuntahkan makanan saat kamu makan, apakah kamu juga memuntahkan kotoran saat kamu tidur? Itu tidak akan terjadi, aku jarang mengompol sejak aku berumur enam tahun Enyahlah, enyahlah secepat kilat Jika kamu berani meludahi makanan ke wajahku lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan Mu Feng berkata dengan nada meremehkan Adegan di depannya ini, bahkan Cu Hen tidak bisa berhenti tertawa Kedua orang ini bersama-sama, mereka benar-benar sepasang badut Pagi selanjutnya Mu Feng, bantu kakak senior Hao Zi mengganti salepnya nanti Aku akan pergi mencari mentor pemburu Song Cheng, kata Cu Hen sebelum pergi Di belakangnya, suara Mu Feng terdengar samar Ganti bibimu, aku tidak akan melakukannya Cu Hen pergi mencari Hunter Song karena Hao Zi Dia berharap refektur Tensei dapat menerimanya Bagaimanapun juga, kesulitan yang dihadapi Hao Zi adalah karena dia Sebagai seorang pria, masuk akal baginya untuk mengambil tanggung jawab Setengah jam kemudian, Cu Hen tiba di lapangan pelatihan yang luas Dikatakan bahwa Hunter Song akan berlatih di sini setiap pagi Dan kadang-kadang dia bahkan menunjukkan kekurangan dan masalah dalam kultifasi siswanya Ledakan Dari kejauhan terdengar suara benturan benda berat Seorang pria parubaya yang tinggi sedang meninju tunggul pohon hitam setinggi 3 meter dan lebar 1 meter dengan tangan kosong Tunggul pohon itu terbuat dari pohon besi yang sangat kokoh Dilihat dari lebarnya, usianya setidaknya 50 tahun Bahkan serangan kekuatan penuh dari Wu Siu, yang berada di alam pembukaan elemental Hanya dapat meninggalkan bekas kepalan tangan yang dangkal di pohon Pria parubaya itu melontarkan pukulan demi pukulan Pukulannya langsung dan sederhana, tanpa kesan mewah sedikitpun Dengan setiap pukulan, tanda tinju sedalam 10 cm akan muncul di pohon besi Tanpa diragukan lagi, pukulan yang tampaknya sederhana ini mengandung kekuatan mematikan yang sangat kuat Jika orang normal menerima pukulan seperti ini, tulang di tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap Hunter mentor Cheng, Chu Hen berjalan mendekat Pria parubaya itu menghentikan aktivitasnya dan tersenyum cerah, itu kamu Pemburu mentor Cheng, Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan Hei hei, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di prefektur Tensei kita? Tidak buruk, Hunter Cheng, aku ingin meminta sesuatu padamu Teruskan Aku punya teman yang pernah berada di rumah beladiri bulan terang dan telah membuka 8 meridian beladiri Chu Hen mulai memperkenalkan Hao Zi dan memberi Song Cheng Li beberapa informasi dasar tentang dirinya Akhirnya, dia meminta Song Cheng Li untuk menerima Hao Zi Song Cheng Li mendengarkan dengan tenang dan mengangkat alisnya Hei hei, jadi begitu, tidak masalah Anda setuju, wajah Chu Hen bersinar Ya, lagu Cheng Li mengangguk, aku akan meminta Gu King mengurus dokumennya nanti Terima kasih banyak, mentor Chu Hen tidak menyangka Song Cheng Li akan langsung menyetujuinya Di saat yang sama, dia merasa lega Ngomong-ngomong, Chu Hen, Song Cheng Li tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia menatap Chu Hen dengan tatapan aneh di matanya dan berkata Dalam sebulan terakhir, apakah kamu tidak menghadiri pelajaran seni beladiri mentor si Lan sekalipun? Ya, Chu Hen mengangguk dengan jujur 55. Taruhan hutan mepel Terletak di sisi barat prefektur Tensei, ini adalah area di mana para murid akademi biasanya berlatih Seperti namanya, ada hutan mepel di sini Setiap akhir musim bugur, daun mepel di sini akan berwarna merah seperti api Pada saat itu, seluruh hutan mepel akan terlihat seperti lautan pohon mepel merah Menarik banyak siswa dan guru untuk datang dan menonton Taruhan hutan mepel adalah formasi tiang kayu yang dibangun di prefektur Tensei Tujuan utama dari formasi tiang kayu adalah untuk melatih ketangkasan siswa, koordinasi diri, dan kepekaan reaksi Formasi yang telah dibentuk Formasi tiang kayu terbesar didirikan dengan ribuan tiang kayu Ukuran patoknya tidak seragam, panjangnya juga berbeda-beda Ada formasi magis yang dipasang di bawah tiang kayu Setelah formasi diaktifkan, seluruh area formasi tiang kayu akan menjadi tidak stabil Pada saat itu, posisi tiang kayu tidak hanya akan berubah sesuka hati Tetapi dedaunan, kerikil, pasir, dan benda lain di tanah juga akan menjadi senjata tersembunyi yang menyerang Sementara para siswa dalam formasi tiang kayu harus menstabilkan keseimbangan mereka Mereka juga harus menghindari benda-benda menyerang yang terbang ke arah mereka dari segala sudut Di permukaan, tidak ada yang istimewa dari formasi tiang kayu ini Namun, ada banyak siswa yang terjatuh dari tiang kayu berkali-kali dan babak belur Mereka tidak lagi berani meremehkan formasi ini Selain formasi tiang kayu, terdapat area pelatihan lain di prefektur Tensei Seperti formasi manusia perunggu untuk melatih kemampuan bertarung seseorang Formasi pembunuhan ilusi untuk meningkatkan kemampuan bertarung seseorang Dan formasi 10.000 anak panah untuk melatih kecepatan seseorang Tentu saja, tempat favorit bagi siswa dari akademi yang lebih tinggi adalah arena Karena Chuhen tidak punya waktu untuk memahami berbagai masalah di prefektur Tensei Pengetahuannya tentang akademi yang lebih tinggi terbatas Chuhen bahkan tidak tahu seberapa luas wilayah prefektur Tensei Setelah berjalan cukup lama, Chuhen akhirnya menemukan lokasi taruhan hutan maple Baru hari ini Chuhen menyadari bahwa rumah bela diri bintang surgawi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan Selain itu, jumlah siswanya juga tidak sedikit Sebagian besar siswa berkumpul di area pelatihan Melewati hutan maple yang rimbun, Chuhen tiba di tempat berkumpulnya siswa kelas silan yang diceritakan Song Chengli kepadanya Di alun-alun terbuka yang luas, ada platform melingkar Platform itu dilapisi dengan ribuan tiang kayu Tiang kayunya berwarna hitam pekat dan disusun secara acak Yang terpanjang lebih dari 3 meter, sedangkan yang terpendek kurang dari 1 meter Pada saat ini, formasi susunan belum diaktifkan, dan tiang kayunya masih dalam keadaan diam Cukup banyak siswa yang mempraktikkan teknik gerakannya Semuanya bergoyang, membuat orang khawatir akan terjatuh Mereka yang lebih akrab satu sama lain akan berdebat satu sama lain secara berpasangan, berdebat satu sama lain Chuhen melihat dari jauh dan merasa sedikit terkejut Meskipun kecepatan ini sederhana, namun tidak mudah untuk melakukannya Apalagi tiang-tiang kayu tersebut hanya dalam keadaan diam, namun banyak orang yang tidak dapat berdiri dengan mantap Setelah susunannya diaktifkan, mereka semua akan terjatuh terlentang Hei, kakak senior Chuhen, di sini Tepat pada saat ini, teriakan yang jelas dan terang terdengar Chuhen menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang tampak lembut dan pemalu Orang ini adalah salah satu dari tiga murid langsung silan tahun ini Chuhen ingat namanya Li Huye Tahun ini, instruktur silan hanya membekali tiga siswa langsung Di Seven Star Square, salah satu muridnya, Hei King Yuan, memilih dengan memegang bidak catur di telapak tangannya Pada akhirnya, tiga orang yang memenangkan tempat tersebut adalah Chuhen, Li Huye, dan seorang gadis bernama Zoulu Ada lima atau enam orang berdiri di samping Li Huye Gadis bernama Zoulu ada di antara mereka Adapun Hei King Yuan, dia tidak ada di sini Seperti yang diketahui semua orang, instruktur silan memiliki jumlah siswa paling sedikit Namun kekuatannya secara keseluruhan adalah yang terkuat Beberapa dari mereka berlatih di luar, sementara yang lain berkultifasi dalam pengasingan Jadi, kecuali jika situasinya khusus, instruktur silan tidak akan mengumpulkan semua siswa di bawahnya Kakak senior Chuhen, kamu akhirnya sampai di sini Li Huye menyambutnya dengan ramah Chuhen tersenyum tipis, yang bisa dianggap sebagai sinyal Haha, murid baru memang punya banyak wajah Apa menurutnya dia orang yang hebat? Suara sarkastik tiba-tiba terdengar di telinga mereka Orang yang berbicara adalah seorang pria muda dengan sosok langsing dan aura heroik Tapi saat ini, ada ekspresi mengejek di wajahnya Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa orang yang dia bicarakan adalah Chuhen Remaja putra dan putri lainnya menonton dari samping seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan Chuhen tidak marah Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata Kakak senior, kamu benar Saya menunda pelaporan kepada instruktur silan karena senjata saya Saya harap Anda dapat memaafkan saya Kenyataannya, Hei King Yuan lah yang menyuruh Chuhen untuk menangani masalah senjata terlebih dahulu sebelum melaporkan Tapi siapa sangka bahwa tombak bayangan akan membuat Chuhen kehilangan semua batu kristal primordialnya Karena itu, Chuhen tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan tanpa tulang untuk berburu binatang iblis dan menyelesaikan misi Clear Cloud Threat Association Akibatnya, pelaporan instruktur silan tertunda Chuhen mengetahui posisi instruktur silan di mata para siswa di prefektur Tensei Ketidakhadirannya selama hampir sebulan tentu saja membuat sebagian orang tidak senang Namun tidak perlu berdebat mengenai hal ini Sudah sepantasnya Chuhen mengambil inisiatif untuk meminta maaf Namun, pemuda itu sepertinya tidak setuju dengan permintaan maaf Chuhen Dia mencibir dengan nada menghina dan berkata Butuh waktu lama bagimu untuk menyelesaikan masalah senjata Efisiensimu sangat cepat Bagaimana seseorang sombong sepertimu bisa layak menjadi murid langsung instruktur silan Menurutku kamu tidak perlu datang lagi Pergi secepat mungkin Wuze, ucapkan beberapa patah kata saja Seorang wanita muda berbaju biru dengan kuncir kuda merasa perkataan pihak lain terlalu kasar Dia memandang Chuhen dan berkata Dia hanya murid baru Terkadang dia melakukan kesalahan tidak dapat dihindari Benar, kakak senior Wuze Kakak senior Liu Yue benar Jangan salahkan kakak senior Chuhen Li Huye juga memberikan kata-kata baik untuk Chuhen Faktanya, Li Huye dan Chuhen tidak akrab satu sama lain Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah siswa baru tahun ini Terlebih lagi, saat siswa baru sedang memilih instrukturnya Chuhen bertengkar dengan Lin Tao di Seven Star Square karena persaingan memperebutkan kuota Adegan Chuhen mengalahkan pendatang baru nomor satu, Lin Tao, terukir dalam di hati mereka Karena itu, Li Huye mengagumi Chuhen Adapun pendatang baru lainnya, Zhou Lu, dia mengerucutkan bibirnya dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun Huff, alasan menjadi pendatang baru bukanlah alasan untuk melakukan kesalahan Wuze tidak melepaskannya Dia dengan dingin menatap Chuhen dengan nada memerintah Instruktur Silan tidak akan menginginkan siswa seperti Anda Selain itu, Anda tidak layak menjadi murid instruktur Silan Cepat enyahlah He he, kalau aku tidak memenuhi syarat Aku khawatir kamu, kakak senior, tidak akan lebih baik Suara lembut dan lembut itu langsung membuat hati semua orang yang hadir terkejut Mereka hanya melihat sedikit senyuman di wajah Chuhen Tidak ada yang bisa mengabaikan rentetan hinaan, terutama ketika Chuhen sudah meminta maaf Pihak lain terus berbicara tanpa henti, akhirnya memprovokasi Chuhen untuk membalas Apakah tamu, wajah Huze langsung berubah muram He he, apakah aku enya atau tidak, itu bukan keputusanmu Apakah instruktur Silan menginginkanku atau tidak, itu terserah dia yang memutuskan Mengapa Anda perlu menuding di sini, kakak senior, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri Kata-katanya yang tenang membawa sedikit ejekan Terhadap orang sombong yang menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas Tidak layak bagi Chuhen untuk berulang kali menyerah Di samping, wajah Liu Yue, Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya semuanya berubah Tidak ada yang menyangka bahwa Chuhen akan berani menegur Wuze di depan umum Siswa lain di sekitar alun-alun tunggul pohon maple juga tertarik dengan keributan di sini Sepasang mata aneh yang dipenuhi keheranan diarahkan Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu, sepertinya kakak senior Wuze dan Chuhen bertengkar Mustahil, kakak senior Wuze dimarahi oleh pendatang baru Merasakan sepasang mata di sekitarnya menonton pertunjukan tersebut Api di hati Wuze terus meningkat Seorang pendatang baru berani menyinggung perasaannya di depan umum Ini sungguh memalukan Udara dipenuhi bau mesiu, dan suasana seolah turun hingga titik beku Kakak senior Chuhen, cepat minta maaf kepada kakak senior Wuze Dia tidak akan mempersulitmu, kata Li Huye Tidak perlu, Wuze dengan marah menjentikkan lengan bajunya Menunjuk ke hidung Chuhen dan memarahi Hari ini, sebagai kakak seniormu Aku akan mengajarimu dengan baik apa artinya menghormati gurumu Hah, Chuhen tersenyum acu-ta acu Jadi, kamu terus-menerus mengejekku sejak awal Tahukah kamu apa artinya menghormati orang lain? Diam Wuze sangat marah, dan aura bergelombang keluar dari tubuhnya Liu Yue, Li Huye, Zhou Lu dan lainnya, yang berada di sampingnya, semuanya mundur Segera, Wuze mengangkat telapak tangannya dan memukul wajah Chuhen Berbaring Hah, mata Chuhen menyipit, dan truyuan yang padat memenuhi udara Dia menghadapi serangan lawannya secara langsung dengan telapak tangannya Bang Telapak tangan mereka bertabrakan dengan hebat, dan lingkaran kekuatan esensi nyata yang tersebar muncul dari telapak tangan kedua sisi Gelombang kejut yang kacau menyapu tumpukan daun mepel di tanah Di bawah tatapan heran orang banyak, Chuhen dan Wuze mundur beberapa langkah Orang itu benar-benar dapat menerima energi telapak tangan kakak senior Wuze Teriakan terkejut datang dari kerumunan Anak baik, kakak senior Wuze memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat pembuka elemen peringkat 3 Wuze juga heran karena Chuhen bisa menerima serangan telapak tangannya tanpa dikalahkan Huff, aku tidak menyangka kamu memiliki suatu kemampuan Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong Terima kasih atas pujianmu, aku tidak menyangka kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini Sepertinya di antara murid langsung guru silan, kamu adalah yang paling rendah dari yang rendah Jawab Chuhen dengan dingin Wuze terbakar amarah Dia menunjuk ke arah Chuhen dan berkata Bajingan, kamu benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu Apakah kamu berani melawanku di arah pasak kayu? 56 Bajingan, kamu benar-benar berbicara omong kosong Apakah kamu berani memasuki susunan pasak kayu bersamaku? Wuze, yang sangat marah, menunjuk ke arah susunan pasak kayu di tengah alun-alun hutan mepel dan berkata Wajah Chuhen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia menjawab dengan dingin Apakah kamu pikir aku takut padamu? Arogan Kesombongan mutlak Ketika kata-kata Chuhen keluar, semua orang yang duduk tercengang tanpa henti Tidak ada yang berpikir bahwa Chuhen terlalu sombong dan angkuh Dia hanyalah murid baru, dan dia berani menantang Wuze Selanjutnya, dia berani menyetujui untuk memasuki susunan pasak kayu Dia hanya menggali kuburnya sendiri Huff, hal bodoh Wuze mencibir dan segera berjalan menuju kerumunan di alun-alun Sambil melompat, dia dengan mantap melangkah ke tiang kayu setinggi 2 meter Siswa lain di susunan pasak kayu semuanya mundur ke belakang Menciptakan ruang yang cukup besar untuk Wuze Chuhen juga tidak ceroboh saat dia melompat ke pilar kayu Karena ini adalah pertama kalinya dia melangkah ke dalam susunan pasak kayu Tubuh Chuhen jelas bergoyang beberapa kali Ketika kerumunan di sekitarnya melihat ini Mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek Jadi ini pertama kalinya dia berada di susunan pasak kayu Kalau begitu aku sangat mengagumi keberaniannya Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar Namun dia masih berani melawannya Mungkin karena dia terbawa suasana setelah mengalahkan Lin Tao di Seven Stars Plaza Ini tidak disebut sombong, ini disebut cuek Tak satupun dari orang-orang yang hadir optimis tentang Chuhen Mereka semua mengira dia meminta untuk dipermalukan Belum lagi berapa lama Wuze berlatih susunan pasak kayu Dia bisa dengan mudah menekan Chuhen dengan kekuatannya Di alam pembukaan elemen tingkat ketiga Bagaimanapun, sepengetahuan semua orang Budidaya Chuhen hanya membuka sembilan marsial meridian Heh, aku hanya berbicara dengan santai Kamu yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi Ternyata berani mengikutiku ke dalam barisan tiang kayu Wuze mencibir Senyuman menghina muncul di sudut mulut Chuhen Saya pikir Anda takut tidak bisa mengalahkan saya Jadi Anda menggunakan langkah ini untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang Lelucon yang luar biasa Aku akan memberitahumu betapa konyolnya dirimu saat ini Begitu dia mengatakan itu Wuze dengan cepat mengambil langkah ke depan Bergerak melintasi pilar kayu Seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Chuhen Tangannya berubah menjadi bilah palem dan menebas leher Chuhen Sangat cepat Kakak senior Wuze memang kuat Bersamaan dengan seruan parasiswa di sekitarnya Serangan Wuze sangat cepat dan ganas seperti angin Alis Chuhen sedikit berkerut Dan dia dengan cepat mundur Heh, terlalu lambat Wuze tertawa puas Kekuatan telapak tangannya tiba-tiba berubah Dan kekuatan itu diarahkan ke bawah Menyerang ke arah dada Chuhen Karena dia tidak terbiasa dengan boneka kayu itu Chuhen hampir ketinggalan langkahnya Serangan telapak tangan Wuze telah tiba Dan tidak ada cara untuk menghindarinya Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung Tujuh tinju biduk hitam pembunuh Ledakan Tinju dan telapak tangan bertabrakan Dan gelombang kejut yang kacau langsung meledak di udara Tabrakan Yuan sejati menyebabkan udara menjadi kacau balau Dan suara ombak bergema Karena pusat gravitasinya tidak stabil Pukulan Chuhen tidak menghasilkan keuntungan apapun Turun Wuze mengangkat kaki kanannya Dan mengayunkan tendangan cambuk samping ke pinggang Chuhen Ekspresi Chuhen sedikit berubah Dengan membalikan badannya Dia melompat dan melesat ke pilar kayu lainnya Namun, kecepatan Wuze jelas jauh lebih cepat Tanpa menunggu Chuhen menstabilkan pijakannya Serangan Wuze datang tepat setelahnya Energi tinju yang dikelilingi oleh gelombang energi asal sejati Meledak ke arah kepala lawannya Saat Chuhen membungkupkan tubuhnya untuk menghindar Dia kehilangan pijakan dan langsung jatuh dari pilar kayu Semua orang yang hadir mencibir dengan jijik Namun, saat ini Chuhen memeluk pilar kayu di sampingnya dengan tangannya Kemudian, dengan tubuhnya sejajar dengan tanah Dia menyapukan kakinya ke arah tubuh bagian bawah Wuze Orang ini masih punya refleks Kata seseorang di sampingnya Wuze tentu saja tidak menyangka Chuhen mampu melakukan tindakan seperti itu Dia melompat ke samping dan dengan mudah menghindari serangan ini Tapi Chuhen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke pilar kayu Dalam pertarungan jarak dekat tadi Performa Chuhen masih patut diapresiasi Jika ada orang lain yang memanjat pilar kayu untuk pertama kalinya Mereka mungkin akan dikalahkan dalam dua atau tiga gerakan Chuhen menginjak puncak pilar kayu dengan kedua kaki Kedua tangan di ujung sepatu Dan menghadap Wuze dalam posisi jongkok Mata hitam jernihnya sedikit bersinar dengan kilau percaya diri Heh, Wuze mencibir dengan jijik dan berkata Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal Tapi dengan menyesal saya memberitahu Anda bahwa dalam sepuluh langkah Saya pasti akan membuat Anda turun dari sana Dengan itu, Wuze sekali lagi melancarkan serangan terhadap Chuhen Tapi kali ini, senyuman tipis muncul di wajah Chuhen Saat serangan Wuze tiba So, Swosh, Chuhen meninggalkan pilar kayu tempat dia berada Dan melangkah ke pilar kayu lain dengan gerakan kaki yang aneh Meski masih belum stabil seperti sebelumnya Dalam hal kelincahan, sepertinya dia adalah orang yang benar-benar berbeda Hef, apa menurutmu kamu bisa mengelak? Wuze mengabaikan ini Dan aura alam pembukaan elemental tingkat ketiga terus naik dari tubuhnya Turbulensi yang terbentuk oleh lonjakan Yuan sejati Menyebabkan para siswa di sekitarnya yang berdiri di atas pilar kayu kehilangan pijakan Chuhen menggunakan langkah biduk Dengan gesit mengubah posisinya seperti naga yang berenang Di mata Chuhen, pilar kayu di bawah kakinya dapat diatur menjadi posisi biduk yang tak terhitung jumlahnya Dan kemudian dia dapat menggunakan langkah naga jelajah biduk Untuk mengubah posisinya di pilar kayu untuk mencapai efek berjalan di tanah datar Bagaimana orang ini bisa menguasainya begitu cepat? Kata murid langsung guru silan Di sampingnya, Liu Yue, Li Huye, Zhou Lu, dan beberapa orang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut Kakak senior Chuhen memang bukan orang biasa Aku sudah berlatih selama hampir sebulan Tapi aku bahkan tidak gesit seperti dia Seru Li Huye kagum Zhou Lu sedikit mengernyit Dan juga berkata, bukankah orang ini berada di alam pembuka saluran tingkat 9? Tidak mungkin, Liu Yue, yang berada di samping Dengan tegas menyangkal, alam pembukaan saluran tingkat ke-9 telah lama kalah Aku tidak menyangka prefektur Tensei kita akan merekrut pendatang baru seperti itu tahun ini Bang! Kekuatan Yuan sejati terus-menerus bertabrakan satu sama lain pada susunan pilar kayu Serangan Wu Zhe yang cepat dan ganas Serta gerakan Chuhen yang gesit dan selalu berubah membuat pertarungan di depan mereka semakin menyenangkan Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan yang ditunjukkan Chuhen Pada awalnya, pihak lain masih tersandung pada pilar kayu, tidak mampu berdiri dengan mantap Dalam sekejap mata, Chuhen sudah mampu mengimbangi kecepatan Wu Zhe, dan bahkan bersaing dengannya Apa sebenarnya latar belakang anak itu? Dengan kekuatan seperti ini, bahkan Akademi Beladiri Kekaisaran akan memperebutkannya Siapa tahu, tapi saya mendengar bahwa sebelum Chuhen datang ke prefektur Tensei kami, dia ditolak oleh hampir 30 rumah beladiri tingkat tinggi Mustahil, tahukah Anda alasannya? Saya tidak terlalu yakin tentang itu Sebelumnya, saya mengira tujuannya datang ke prefektur Tensei adalah untuk guru Si Lan Namun siapa sangka dia bahkan tidak datang untuk mendengarkan ajaran guru Si Lan selama sebulan penuh Karakter yang luar biasa Tapi bagaimanapun juga, dia pasti tidak bisa mengalahkan kakak senior Wu Zhe Tidak ada keraguan tentang itu Meskipun kekuatan Wu Zhe dianggap berada di bawah murid langsung guru Si Lan, dia masih berada di alam pembukaan elemen tingkat ketiga Pendatang baru seperti Chuhen sebenarnya tidak memiliki banyak harapan untuk menang Dalam sekejap mata, 8 dari 10 gerakan telah berlalu Hanya ada satu gerakan tersisa Ledakan Esensi intisari yang melonjak bertabrakan dengan keras satu sama lain di udara, dan suara yang deras itu seperti badai petir Di tengah gelombang kejut yang kuat, Chuhen dan Wu Zhe terbang mundur Dengeng dengungan Saat dia mundur, mata Wu Zhe bersinar dengan sedikit rasa dingin Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengambil langkah terakhirku Aura yang kuat terus-menerus muncul dari tubuh Wu Zhe, dan Yuan sejati yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di telapak tangan dan lengannya Dalam sekejap, kepala serigala emas yang ganas muncul di hadapan semua orang Gelombang energi yang gelisah terus bergema dari kepala serigala emas, menyebabkan udara bergetar dengan kacau Tidak baik Liu Yue, yang juga murid langsung guru silan, mengalami perubahan ekspresi Dia buru-buru memarahi, Wu Zhe, berhenti, jangan main-main di sini Namun, tidak diketahui apakah peringatan Liu Yue sudah terlambat, atau apakah Wu Zhe sudah mengambil keputusan Ledakan Pada saat berikutnya, kepala serigala emas di telapak tangan Wu Zhe tiba-tiba membuka mulutnya Dan dengan suara hembusan angin yang tak terhentikan, seberkas cahaya yang kental ditembakkan Sinar cahaya yang terkondensasi memancarkan Aura yang mengejutkan dan berbahaya Dan seperti anak panah yang ditembakkan, ia menyerang Chu Hen Hampir di saat yang sama, tombak tajam muncul di tangan Chu Hen Kilatan dingin berkedip di mata Chu Hen Yuan sejati di tubuhnya bersorak dan mengalir menuju tombak penghukum iblis seperti sungai Tak lama kemudian, tombak hitam itu langsung berubah menjadi warna merah darah yang mempesona Itu adalah Hati orang-orang di sekitarnya terkejut Masing-masing dari mereka bisa merasakan Aura keras yang berasal dari tubuh Chu Hen Tombak bayangan darah badai Teriak Chu Hen, dan segera mengangkat tombaknya Menghadap langsung ke sinar cahaya kemasan yang menyilaukan Ledakan Kekuatan yang sangat besar terungkap dalam konfrontasi yang dahsyat Tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen berkembang dengan cahaya merah Dan semburan kekuatan tumbukan meledak seperti banjir Di bawah tatapan kaget semua orang Sinar cahaya kemasan yang terang dan cemerlang itu hancur sedikit demi sedikit Dan meledak menjadi bola Zen Yuan yang tersebar Zeng Tombak penghukum iblis menyerang seperti badai yang sangat deras Ujung tombak yang tajam itu seperti pisau panas yang menembus mentega Langsung mengenai kepala serigala emas di depan Wu Z Bang Kejutan energi yang hebat langsung meledak Dan pupil Wu Z menyusut Sebelum dia sempat bereaksi Kepala serigala emas di depannya tiba-tiba meledak Gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah Dan cahaya tombak sepanjang tiga kaki milik Chu Hen ditembak jatuh Dingin dan tajam seperti bayangan darah Semua serangan mendarat di tubuh Wu Z Dan tubuh Wu Z bergetar hebat sebelum dia dikirim terbang Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya Wu Z terhuyung dan mendarat di tanah 57 10 Gerakan Tepat Tawa lucu dan sembrono keluar dari mulut Chu Hen Tombak penghukum iblis diarahkan ke Wu Z di depannya Dan aura tajam keluar dari tubuh Chu Hen tanpa sadar Cahaya tombak setinggi tiga kaki Siapa yang bisa menandinginya Dalam sekejap Semua orang di Maple Forest Stek Plaza terkejut Dan wajah mereka penuh keheranan 10 Gerakan Orang yang mundur dari formasi tiang kayu bukanlah Chu Hen Tapi Wu Z Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang Liu Yue Li Hu Ye Zhou Lu Dan yang lainnya Beberapa murid langsung guru silan bahkan lebih terkejut lagi Mereka sangat jelas akan kekuatan Wu Z Apalagi dalam formasi tiang kayu Pihak lain jelas memiliki keunggulan lebih besar dari Chu Hen Kekuatan orang ini meningkat pesat lagi hanya dalam sebulan Zhou Lu sedikit mengernyit Dia terkejut Tapi juga sedikit tidak seimbang secara mental Di antara siswa baru tahun ini Kekuatannya termasuk yang terbaik di prefektur Tensei Tapi dibandingkan dengan Chu Hen Itu tidak berarti apa-apa Melihat Wu Z Yang jatuh dari formasi tiang kayu Wajahnya sudah sangat suram Dipermalukan oleh murid baru sungguh tidak bisa ditoleransi Huff Jangan senang terlalu dini Tadi Aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku Selanjutnya Aku akan memberitahumu apa yang disebut celah Berdengung Sebelum dia selesai berbicara Pedang cahaya muncul di tangan Wu Z Pedang itu panjangnya lebih dari tiga kaki Sempit seperti daun willow Dan berkilau hijau Esensi sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul Menuju pedang cahaya Dan aura yang dipancarkan Wu Z Terus meningkat Dengan dia sebagai pusatnya Daun-daun mati di tanah berkibar dan menari Huff Kamu benar-benar mengobrol tanpa henti Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi seringai menghina Dengan pikiran Aura padat serupa muncul Benang cahaya hitam menyapu lengan kanannya Seperti tanaman merambat yang membungkus tombak penghukum iblis Dengeng dengungan Cahaya hitam yang aneh dan gelisah bertahan di sekitar tombak pembunuh iblis Seolah-olah ditutupi dengan lapisan api hitam dari neraka Suasana dialun-alun langsung menjadi tegang Dan pertempuran besar akan segera terjadi Kalian semua berhenti Tepat pada saat ini, teguran yang sedikit marah meledak di alun-alun Semua orang kaget Dan tanpa sadar gendang telinga mereka sakit Kakak senior King Yuan Wajah Huze berubah saat dia buru-buru Membubarkan kekuatan True Essence yang kental Chu Hen juga menarik kembali kekuatan yang telah dilepaskannya Dan melihat ke arah yang sama bersama orang lain Tiga atau empat pemuda dan pemudi Dengan temperamen luar biasa mendekat dari jauh Orang-orang di sekitarnya Memandangnya dengan kagum dan hormat Hei King Yuan Yang telah membantu mentor Silan Memilih tiga siswa langsung di Seven Star Square Termasuk di antara mereka Namun, sebagian besar orang sedang melihat pemuda Di samping Hei King Yuan Tria ini berpakaian mewah dan bertubuh langsing Sudut mulutnya sedikit terangkat Menimbulkan perasaan sinis Dan di bagian dada bajunya ada lencana pentagram hitam Lencana hitam Dia telah mengumpulkan 30 ribu poin bintang Dan dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan Akademi terlebih dahulu Siapapun tahu bahwa orang ini tidak sederhana Kakak senior King Yuan Kakak senior Bian Hong Kamu di sini Liu Yue Li Hu Ye Zhou Lu dan beberapa murid langsung mentor Silan lainnya Naik untuk menyambut mereka Hei King Yuan pertama-tama mengangguk Alisnya yang tampan sedikit berkerut Saat dia melihat ke arah Wu Zhe dan Chu Hen Yang turun dari barisan tiang kayu Dengan perasaan tidak puas Apa yang sedang terjadi? Melapor ke kakak senior King Yuan Wu Zhe buru-buru berkata Saudara muda ini datang untuk melapor sebulan yang lalu Dan sebagai kakak seniornya Saya hanya mengatakan beberapa patah kata kepadanya Tidak apa-apa jika dia tidak mendengarkan Tapi dia malah menghinaku Itu sebabnya aku tidak bisa tidak memberinya pelajaran Kamu memang pandai mengelut terlebih dahulu Kata Chu Hen dengan dingin dan sinis Anda Cukup Hei King Yuan berteriak pada mereka berdua Lalu berkata Liu Yue Beritahu aku apa yang terjadi Mata indah Liu Yue mengembara Dan setelah berpikir sejenak Dia berkata Keduanya salah Hanya saja Wu Zhe yang memulainya lebih dulu Meskipun Liu Yue dan Wu Zhe biasanya berhubungan baik Kenyataannya Chu Hen sudah meminta maaf kepada semua orang Dan menjelaskan alasannya Siapa yang benar dan siapa yang salah Semua orang yang hadir bisa melihatnya dengan jelas Kenapa kamu baru datang sekarang? Hei King Yuan memandang Chu Hen dan bertanya Semua orang tahu bahwa Hei King Yuan adalah siswa yang serba bisa Meskipun bakat bawaannya tidak terlalu tinggi Pikirannya tajam dan kemampuannya menangani masalah sangat kuat Berkali-kali Mentor Silan meminta Hei King Yuan untuk menangani masalah antar junior Oleh karena itu Banyak siswa yang kagum pada Hei King Yuan Saya minta maaf atas keterlambatan menangani senjata Chu Hen menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong Berurusan dengan senjata Hei King Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Dia ingat bahwa dia telah meminta Chu Hen untuk menangani senjata Terlebih dahulu sebelum melapor kepadanya Tetapi Hei King Yuan tidak berharap dia menghabiskan begitu banyak waktu Hei Hei, Bian Hong, yang berada di samping Tidak bisa menahan tawa acuh-ta'acuh Dia memandang Chu Hen dengan penuh minat dan berkata Seorang pendatang baru yang dapat menjatuhkan Wu Ze dari susunan boneka kayu Kamu memiliki beberapa kemampuan Nada suaranya acuh-ta'acuh Dan tidak ada sedikitpun pujian atau cemohan Namun, ketika Chu Hen mendengar ini Dia tidak merasa itu sedikit kasar di telinganya Selain itu, mata Bian Hong, yang penuh dengan perenungan Menunjukkan sedikit rasa dingin yang tidak jelas Hei King Yuan sedikit mengernyit Lalu berkata, aku akan melepaskannya kali ini Tapi jika ada waktu berikutnya, kalian bisa menghadapinya Jangan lupa, di seluruh prefektur Tensei Hanya arena yang menjadi tempat penyelesaian dendam pribadi Iya, kakak senior King Yuan Jawab Wu Ze dengan suara rendah Dengan dingin menatap Chu Hen dari sudut matanya Oh benar, kakak senior King Yuan, di mana instruktur Si Lan Kenapa dia belum datang? Yang berbicara adalah pendatang baru, Zhou Lu Yang berdiri di samping Li Huye Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan bingung Hei King Yuan mengangguk sedikit Mengangkat kelopak matanya sedikit Dan berkata, instruktur Si Lan ada urusan hari ini Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa Kelas instruksi bela diri hari ini telah dibatalkan Juga Suara Hei King Yuan berhenti Dan tatapannya memandang ke arah Chu Hen, Li Huye, dan Zhou Lu Dan berkata, instruktur Si Lan ingin kalian bertiga pergi ke pavilion Jun Lai besok malam Untuk berpartisipasi dalam kompetisi Star Elite Kompetisi bintang elite Chu Hen dan dua lainnya tidak bisa tidak terkejut Sejak kembali ke prefektur Tensei kemarin Chu Hen selalu mendengar orang membicarakan masalah ini Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya Tapi sekarang itu ada hubungannya dengan dia Apa itu kompetisi Star Elite? Ketika pertanyaan ini keluar dari mulut Chu Hen Orang-orang di sekitarnya terkejut Masing-masing dari mereka memandangnya dengan tatapan aneh Dia sebenarnya bahkan tidak mengetahui hal ini Kompetisi Star Elite juga disebut Star Elite Monarch Majelis Ini adalah kompetisi seni bela diri pendatang baru Yang diadakan setiap tahun sekali Setiap kali ini, semua pendatang baru dan siswa jenius Dari rumah bela diri peringkat tinggi Di kota kekaisaran akan berpartisipasi Seperti kata pepatah Menampilkan ketajaman bintang Awal dari kecemerlangan seseorang Zoulu dengan acuh tak acuh menjelaskan kepada Chu Hen Pada saat yang sama Tidak ada rasa percaya diri yang terlihat di matanya Dan dia sepertinya berada di bawah tekanan besar Bukankah ini cukup bagus? Li Huye menyela dan berkata Apa bagusnya? Setiap tahun, pendatang baru di prefektur Tensei Berada di peringkat terbawah Di permukaan, ini adalah pertukaran pendatang baru Antara berbagai rumah bela diri tingkat tinggi Kenyataannya, ini hanya sebuah kompetisi untuk melihat rumah bela diri peringkat tinggi mana yang merekrut pendatang baru paling berprestasi Itu juga setara dengan mewakili rumah bela diri Keluarga Zoulu berasal dari kota Kekaisaran Dan dia sangat jelas tentang situasi berbagai akademi di kota Kekaisaran Li Huye mengusap hidungnya Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Kata-katanya tadi jelas-jelas sarkastik Zoulu melanjutkan Dalam beberapa tahun terakhir, prefektur Tensei kami selalu berada di peringkat terbawah Saya ingat tahun lalu, seorang siswa rumah bela diri tingkat tinggi biasa mempermalukan pendatang baru di akademi kami setengah mati Melihat ekspresi Zoulu, dia kemungkinan besar tidak ingin pergi ke apa yang disebut pertemuan raja elit bintang He King Yuan, yang berada di samping, juga diam-diam menggelengkan kepalanya Meskipun dia tidak ingin mendengar kata-kata yang mengecilkan hati ini Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zoulu adalah benar Setiap tahun, prefektur Tensei ditindas oleh berbagai rumah bela diri tingkat tinggi di kota Kekaisaran Hampir setiap kali, setelah dipermalukan, mereka kembali dengan kesal Dalam beberapa tahun terakhir, para pendatang baru di prefektur Tensei semua takut dengan pertemuan raja elit bintang ini Dan 9 dari 10 tidak mau berpartisipasi Kalian kembali dan bersiap, kata He King Yuan Segera, kerumunan meninggalkan tunggul hutan mepel satu demi satu Chu Hen tidak banyak bicara, dan memikirkan urusannya sendiri sambil berbalik dan pergi Wu Zhe menatap punggung Chu Hen, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya Bian Hong, yang mengenakan lencana hitam di dadanya, mengusap lembut dagunya, dan senyuman tipis muncul di wajahnya Kakak senior Chu Hen, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan raja elit bintang? Jika Anda berpartisipasi, saya akan berpartisipasi Li Huye mengikuti jejak Chu Hen dan bertanya Chu Hen tersenyum tipis, saya belum yakin Meskipun Chu Hen mengatakan bahwa dia tidak yakin, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya Karena ini adalah perjamuan yang harus diikuti oleh semua rumah bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran Maka Akademi Bulan Cerah pasti ada di antara mereka Sebagai pendatang baru di Akademi Bulan Cerah, He Chao dan saudara-saudara He Sian kemungkinan besar juga akan berpartisipasi Mereka berdua telah melampiaskan kemarahan mereka pada Hao Zi, dan mereka perlu mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah 58. Setelah meninggalkan Tunggul Pohon Maple, Chu Hen kembali dulu Dia belum bertemu Guru Silan, tetapi dia sudah memulai konflik dengan muridnya, Wu Zhe Namun, Chu Hen bukanlah orang yang takut akan masalah Jika kamu berani menindasku, maka tidak perlu menanggungnya Setelah beberapa saat, Chu Hen berjalan ke halaman depan rumah bela diri Dalam perjalanan, banyak orang membicarakan tentang kompetisi Star Elite besok malam Huh, ini waktunya konferensi Star Elite Monarch lagi Ini hari pelecehan pendatang baru di Prefektur Tensei Jadilah, bagaimanapun, aku tidak akan pergi besok malam Benar, meskipun aku pergi, aku akan kehilangan muka Sebaiknya aku tidak pergi Ketika kata-kata ini berhenti di telinganya, Chu Hen tidak bisa menahan perasaan sedih yang tak terlukiskan Meskipun dia berada di Prefektur Tensei, masih terlalu banyak orang yang menghubungkan wajahnya dengan rumah bela diri Siapa yang menyangka jika Prefektur Tensei kehilangan muka, para siswa di Akademi akan semakin kehilangan muka Adik magang junior Chu Hen Bersamaan dengan teriakan familiar, dua sosok berjalan mendekat Mereka adalah Hao Zi dan Mu Feng Saudara magang senior, Hao Zi Chu Hen tersenyum, lalu terkejut Dia menunjuk ke lengan orang lain dan berkata, ada apa denganmu Lengan Hao Zi dibalut dengan perban tebal, yang diperlukan untuk mengobati lukanya Namun, yang membuat Chu Hen terkejut adalah balutan itu diikat dengan dua simpul kupu-kupu Mu Feng, yang berada di samping, mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah bangga He he, bagaimana kabarnya? Keterampilanku tidak buruk kan? Dahi Chu Hen segera dipenuhi garis-garis hitam Membiarkan Mu Feng mengganti pakaian Hao Zi memang merupakan pilihan yang salah Namun, Hao Zi tampaknya tidak keberatan saat dia berkata Saudara senior Guking telah membantuku dalam prosedur penerimaan Aku sekarang adalah anggota Prefektur Tensei Chu Hen mengangguk Selama kamu tidak keberatan Bagaimana bisa? Prefektur Tensei dulunya adalah rumah bela diri yang hebat Dan ujian masuk untuk siswa baru di Prefektur Tensei tidak lebih buruk dari Akademi Bulan Cerah Jadi jelas bahwa tempat ini tidak buruk He he, kamu benar? Tikus Mu Feng menepuk bahu tikus dan berkata Tempat ini memang cukup bagus Terutama dengan Xi Lan, salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran Dan Bai Yu Yue, salah satu dari enam mutiara ibu kota kekaisaran Itu adalah tujuan utamaku Feng Feng kecil Chu Hen marah sekaligus geli Setiap tiga kalimat, dia selalu berbicara tentang wanita Mu Feng ini benar-benar sesuatu Saat mereka berbicara, ada keributan di sisi lain alun-alun Dia melihat seorang pria parubaya berpakaian Seperti seorang guru menempelkan selembar kertas suan di dinding papan buletin Pengumuman apa ini? Mu Feng bergumam sambil berlari untuk melihatnya Chu Hen dan Hao Zi juga berjalan dengan rasa ingin tahu Isi pengumuman di kertas itu adalah tentang Konferensi Raja Tajam Bintang besok Isi umumnya adalah besok malam Siswa baru dari Prefektur Tensei akan menuju ke pavilion kedatangan raja Untuk bertukar petunjuk dengan siswa baru dari berbagai rumah bela diri di ibu kota kekaisaran Dan disini kupikir itu adalah sesuatu yang bagus Jadi itu untuk mendapatkan kejayaan bagi akademi dengan kedok pertukaran Mu Feng memiringkan kepalanya dan memutar matanya beberapa kali sambil bergumam pada dirinya sendiri Pasti ada beberapa wanita cantik yang menghadiri asosiasi keturunan Raja Tajam Bintang ini Siapa tahu, bahkan mungkin ada beberapa wanita cantik yang sedang menuju ke sana Sepatu hak tinggi untuk ketampananku Itu benar, ibu kota kekaisaran sangat besar, pasti akan ada beberapa yang buta Eh, berpengetahuan luas Adik laki-laki Chou Hen, apakah kamu akan berpartisipasi dalam konferensi Starsharp Monarch ini? Hao Zee tiba-tiba bertanya Mengapa? Yah, aku khawatir He Chao dan saudaranya akan menyakitimu Jadi Chou Hen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan Menjelang sore, Chou Hen kembali ke kediamannya setelah berlatih teknik tombaknya beberapa saat Mu Feng dan Hao Zee sepertinya sudah keluar dan tidak kembali Namun, ketika Chou Hen membuka pintu kamarnya Seorang adik laki-laki baru berteriak dari luar halaman Kakak senior Chou Hen, apakah kamu tinggal di sini? Siapa? Chou Hen bertanya dengan heran Kakak senior Chou Hen, orang itu masuk dan menyerahkan selembar kertas kepada Chou Hen Kakak senior, baru saja di luar Seseorang memintaku untuk memberikan ini padamu Oh Chou Hen sedikit terkejut Dia menerima kertas itu dengan bingung dan bertanya Siapa orang itu? Aku tidak tahu, dia seumuran denganmu Dan dia bilang kamu berasal dari tempat yang sama Tentang usia yang sama, dari tempat yang sama Kota hujan api Chou Hen menyipitkan matanya dan dipenuhi rasa ingin tahu Chou Hen membuka kertas itu Hanya ada kalimat pendek di situ Sebelum langit menjadi gelap, kita akan bertemu di Fallen Leaf Lake di kota barat Kenalan lama dari Flame City of Rain Kenalan lama dari Flame City of Rain Siapa? Chou Hen dengan ringan mengerutkan alisnya, dan kebingungan di wajahnya menjadi semakin kuat Tulisan tangan siapa ini, dia tidak familiar dengan hal itu Apakah dia pernah melihatnya sebelumnya? Chou Hen tidak tahu Namun, sejujurnya, saat Chou Hen melihat selembar kertas di depannya, dia teringat saat dia dianiaya di Flame City of Rain Saat itu, itu juga berupa selembar kertas, memintanya untuk bertemu di Pavilion Maple Dia tidak menyangka bahwa apa yang terjadi kemudian akan menjadi tanda yang tidak akan pernah dilupakan Chou Hen seumur hidupnya Namun, dia yakin bahwa selembar kertas di depannya tidak ditulis oleh Ye Yu Namun, sejak kejadian itu, dapat dikatakan bahwa Chou Hen pada dasarnya tidak memiliki teman di Flame City of Rain Haruskah aku pergi? Apakah ini jebakan lain? Melihat langit yang berkabut, Chou Hen sedikit ragu Di malam hari Malam mulai turun, dan jalanan kota kekaisaran yang ramai diterangi dengan cahaya yang menyelaukan Danau daun jatuh di kota barat Pemandangannya menyenangkan dan angin pantai sejuk Pohon wilau di tepi danau bergelantungan di tepi danau dan tampak menari-nari ditiup angin sejuk Daun-daun berguguran berterbangan dan berguguran, menciptakan lingkaran-lingkaran riak lembut di permukaan danau Di tepi danau daun jatuh, ada sebuah restoran megah Restoran itu megah dan mewah, dan di bawah cahaya lampu yang cemerlang, restoran itu megah dan megah Dilihat dari jauh, tampak seperti sebuah istana yang terletak di sini Restoran itu bernama Restoran Bulan Jatuh Itu adalah salah satu restoran paling terkenal dan makmur di ibu kota Mereka yang bisa pergi ke Restoran Faling Moon semuanya adalah bangsawan di ibu kota Restoran Faling Moon makmur dan mewah Saat ini, di sebuah bilik kecil di tepi danau sekitar 100 meter dari Faling Moon Restoran Chou Hen meminum teh harum dan diam-diam memandangi permukaan danau loye Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan banyak orang berkumpul di tepi danau Faling Leavis Lake untuk berjalan-jalan Ketika Chou Hen menghabiskan cangkir teh ketiganya, sesosok muda tiba-tiba duduk di hadapannya Lebih baik kurangi minum teh Gampang tertidur di malam hari Ada sedikit arogansi dalam suara lembut itu Ini adalah seorang pemuda tampan dengan penampilan dingin Namun, di mata Chou Hen, wajah ini familiar Aku biasanya tidak tidur di malam hari, jawab Chou Hen Dia menatap orang lain dengan tatapan tegas dan tenggorokannya sedikit bergerak Dia melontarkan beberapa kata dengan jelas Tuan Muda Liang, sudah lama tidak bertemu Tuan Muda Liang Kenalan lama Flaming Rain City Di seluruh Flaming Rain City, hanya ada satu orang yang bisa membuat Chou Hen memanggil Tuan Muda Liang Dan itu adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Liang, Liang Yiming Liang Yiming, seorang kenalan lama dari Saozong Chol Lege Bersama dengan Chou Hen, Ye Yu, dan Liu Xiao, mereka dikenal sebagai empat jenius Saozong Haha, kakak Chou, bagaimana kabarmu? Liang Yiming tertawa terbahak-bahak Melihat senyuman di wajah pihak lain, Chou Hen tidak menyangka bahwa orang yang mengundangnya ke sini adalah Liang Yiming Keduanya jarang bertemu saat masih di Saozong Chol Lege, apalagi sekarang Mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Chou Hen bertanya Saya pikir Anda akan kembali ke Flaming Rain City Saya tidak menyangka Anda akan pergi ke prefektur Tensei Namun, jika saya harus memilih, saya akan sama seperti Anda Saya lebih suka menetap di perguruan tinggi terburuk di ibu kota daripada kembali dan menjadi lelucon Liang Yiming mengambil ketel di sebelahnya dan menuangkan secangkir teh di depannya Kamu tidak memintaku datang ke sini hari ini untuk bernostalgia, kan? Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dikenang Haha, senyuman tipis muncul di wajah Liang Yiming Dia kemudian menunjuk ke arah Menara Bulan Jatuh dan berkata Saudara Chou, lihat ke sana Lihat ke sana Chou Hen melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain dan melihat beberapa pria dan wanita muda dengan pakaian cantik dengan temperamen luar biasa berjalan menuju pintu masuk Menara Bulan Jatuh Itu dia Chou Hen mengerutkan kening Meski jaraknya hampir 100 meter, Chou Hen masih melihat sosok Ye Yu sekilas Ye Yu mengenakan gaun lavender Rambut panjangnya yang indah menutupi bahunya dan dia memancarkan temperamen yang mulia dan anggun Dia langsing dan anggun Di bawah cahaya terang, dia sangat cantik dan mengharukan Di samping Ye Yu, seorang pria muda dengan sikap luar biasa sedang berjalan bersamanya, berusaha menjaga jarak darinya Tiba-tiba, pupil Chou Hen tiba-tiba menyusut dan hawa dingin sedingin es melonjak di matanya Dia tiba-tiba menemukan ada pola di bagian belakang pakaian cantik pria itu Polanya berbentuk, matahari terik Polanya sangat arogan dan tampak seperti roda emas dengan gigi tajam Melihat polanya, lapisan es dengan cepat menyebar di wajah Chou Hen Haha, kakak cu benar-benar tak terlupakan Liang Yiming tidak tahu apa yang dipikirkan Chou Hen Dia hanya mengira Chou Hen masih menyukai Ye Yu dan marah saat melihat Ye Yu bersama pria lain Faktanya, di mata Chou Hen, Ye Yu bukanlah siapa-siapa Semua persahabatan di antara mereka berdua telah menghilang begitu saja pada malam ketika Chou Hen dijebak Liang Yiming tersenyum tipis saat melihat Chou Hen tidak berbicara Orang itu bernama Wei King Fan Dia adalah tuan muda pertama klan Wei dan seorang jenius terkenal di ibu kota Kekaisaran Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tahap transformasi inti Untuk tahap yang mana, saya tidak terlalu yakin Klan Wei cukup kuat di ibu kota Kekaisaran Jika Anda ingin tahu seberapa kuat mereka Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan rumah jenderal dan klan Liang saya 59. Wei King Fan, tuan muda tertua klan Wei Dia adalah seorang jenius terkenal di kota Kekaisaran Dan budidayanya telah mencapai tahap transformasi inti Klan Wei cukup kuat di kota Kekaisaran Dan kediaman jenderal kota hujan berkobar di belakang Chou Hen tidak ada apa-apanya di depan klan Wei Mengapa kamu memberitahuku semua ini? Chou Hen bertanya dengan dingin Kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi Star Prodigy besok malam Liang Yiming tidak menjawab pertanyaannya Bagaimana kalau berpartisipasi? Jadi bagaimana jika saya tidak berpartisipasi? Liang Yiming tersenyum, lalu menunjuk ke arah pavilion bulan jatuh lagi dan berkata Orang berbaju biru itu bernama Ren Cong Dan dia adalah raja pendatang baru provinsi Teifung tahun ini Dia berada di tahap pembukaan asal tingkat ketiga Dan dia mewarisi batas garis keturunan kunci asimilasi jiwa Yang disebut fisik pertempuran kunci jiwa Dia bahkan bisa bertarung melawan-lawan di tingkat keempat tahap pembukaan asal Pada saat ini, Wei King Fan, Ye Yu, dan beberapa pemuda dan pemudi lainnya Telah berjalan ke pintu masuk pavilion bulan jatuh Resepsionis di dalam dengan hormat keluar untuk menyambut mereka Melihat dari jauh, pria bernama Ren Cong berjalan di samping Wei King Fan Dan senyuman di wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan Bakat Ren Cong ini sangat tinggi, dan kekuatannya luar biasa Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wei King Fan Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah raja pendatang baru Dari rumah bela diri peringkat tinggi di seluruh kota kekaisaran Dan satu-satunya yang dapat dibandingkan dengannya adalah pendatang baru nomor satu di Akademi Beladiri Kekaisaran, Susu Erow Jadi, tatapan Cuhan kembali ke Liang Yiming Jadi, jika kamu ingin hidup, sebaiknya kamu tidak muncul di pavilion kedatangan raja besok Wei King Fan telah menginstruksikan Ren Cong bahwa setelah anda berpartisipasi dalam kompetisi Star Prodigy besok Dia akan menyelesaikan langkah terakhir Langkah terakhir Kelopak mata Cuhan bergerak-gerak, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya Aku yakin kamu masih belum tahu kenapa Liu Xiao menjebakmu di kota hujan berkobar, kan? Kata Liang Yiming Cahaya dingin melintas di mata Cuhan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa Itu adalah perintah Wei King Fan Lanjut Liang Yiming Oh, Cuhan sedikit mengernyit dan menjawab dengan acu-ta'acu Saat itu, saya sama sekali tidak mengenal Wei King Fan Tepatnya, saya tidak pernah mengenalnya Mengapa dia ingin menyakitiku? He he, kamu sudah punya jawabannya di hatimu Kenapa kamu perlu aku mengatakannya dengan lantang? Liang Yiming tersenyum ringan Itu Ye Yu Benar, Wei King Fan selalu mengejar Ye Yu Dan kamu adalah batu sandungan di antara mereka berdua Karena itu, Wei King Fan membiarkan Liu Xiao menampilkan pertunjukan yang bagus Reputasi anda akan hancur, dan masa depan anda akan hancur Dengan cara ini, Nona Ye dapat mengusir anda Dan membuat anda tidak memiliki wajah untuk mengikutinya di masa depan Cuhan tersenyum Senyumannya sangat mengejek Dia mengejek dirinya sendiri dan juga Ye Yu Apakah ini kebenarannya? Apakah ini alasan mengapa dia dijebak tanpa alasan malam itu? Ye Yu menganggap dirinya terlalu tinggi Selama dia mengatakannya, akankah aku, Cuhan, tetap melekat padanya? Cuhan mencibir dan merasakan hawa dingin di hatinya Dia hanya memiliki kesan yang baik terhadap Ye Yu Bukan berarti dia akan melekat padanya dan tidak melepaskannya Dan bukan berarti dia akan bersikeras bahwa dia tidak menginginkan apapun Kenapa dia harus memainkan begitu banyak trik? Namun setelah dipikir-pikir, ini bukanlah tindakan yang tidak perlu dari Wei Qing Fan Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa Cuhan tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru Dan menjadi cacat total Kebencian mendalam macam apa yang dimiliki pihak lain hingga dia mengatur dirinya seperti ini Mungkinkah di mata Wei Qing Fan, itu sudah cukup selama dia mau? Orang ini, Wei Qing Fan, praktis merupakan nama rumah tangga di kota kekaisaran Kepribadiannya sangat aneh, jika seseorang telah menyinggung perasaannya atau seseorang yang ingin dia hadapi Dia tidak akan membunuh mereka secara langsung Sebaliknya, dia akan menyiksa dan membuat mereka menderita Ketika orang tersebut sudah benar-benar hancur, dia kemudian akan memberikan pukulan mematikan Mengenai apa yang terjadi setelah itu, saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak Alasan mengapa kamu ditolak oleh semua rumah bela diri peringkat tinggi adalah karena manipulasi Wei Qing Fan Tetapi, suara Liang Yiming terhenti, dan dia berkata dengan ragu Saya ingin tahu tentang satu hal Bagaimana kabarmu masih hidup? Berdasarkan perkembangan masalah ini, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki prefektur Tensei Lalu bukankah Wei Qing Fan harus mengatur agar jenazahmu berserakan di jalanan? Mata Cuhan menjadi dingin Dasar brengsek, menyentuh titik sakitku Dari sudut pandang Liang Yiming, karena Wei Qing Fan mengatur agar rencong menyingkirkan Cu Hen besok malam Itu berarti pihak lain sudah bertekad untuk membunuh Cu Hen Dibandingkan dengan karakter Wei Qing Fan, dia seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama Apakah aku harus memberitahumu bahwa aku dikejar oleh lebih dari 20 pembunuh malam itu? Cu Hen mengutup dalam hatinya Kemudian, Cu Hen menatap Liang Yiming dengan tatapan membara, dan nada suaranya tiba-tiba menurun Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Bagaimana Liang Yiming mengetahui semua ini? Apalagi dia mengetahuinya dengan sangat detail Menerima tatapan curiga Cu Hen, Liang Yiming tersenyum tidak setuju Tadi malam, aku tidak sengaja bertemu Wei Qing Fan dan rencong sedang mendiskusikan masalah ini Dengan tingkat kultifasimu, kamu dapat menguping pembicaraan Wei Qing Fan tanpa ketahuan Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam He he, menurutmu aku harus memberitahumu bahwa garis keturunanku memiliki kemampuan untuk mendeteksi sesuatu dari jauh Garis keturunan memiliki kemampuan mendeteksi sesuatu dari jauh Kecurigaan di mata Cu Hen berangsur-angsur menghilang Dari ekspresi dan tatapan Liang Yiming, dia tahu bahwa Liang Yiming tidak berbohong Namun, masih ada satu hal yang Cu Hen tidak mengerti Mengapa kamu memberitahuku semua ini? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian Cu Hen Dulu, saat mereka masih di Saozong Chol Lege, keduanya tidak memiliki banyak hubungan Hubungan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman biasa Secara logika, Liang Yiming tidak perlu menceritakan semua ini padanya Terlebih lagi, masalah ini melibatkan Wei Qing Fan, seorang jenius yang tidak bisa dianggap enteng Semakin banyak alasan bagi Liang Yiming untuk tidak ikut campur dalam masalah ini He he, ada dua alasan kenapa aku memberitahumu semua ini Senyuman tipis muncul di wajah Liang Yiming Alasan pertama adalah Anda dan saya berasal dari Flaming Rain City Saya benar-benar tidak tega melihat Anda jatuh selangkah demi selangkah ke dalam perangkap yang dibuat orang lain Anggap saja ini sebagai pengingat Liang Yiming berhenti sejenak sebelum melanjutkan Juga, aku merasa kakak Cu tidak sesederhana yang kamu lihat Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membantumu sekarang Siapa tahu, ketika kamu mencapai kesuksesan besar di masa depan, aku mungkin bisa berteman denganmu, kan? Tentu saja, sebelum hari itu tiba, kamu harus menyelamatkan hidupmu Liang Yiming sangat berterus terang Meski biasanya dia terlihat dingin dan tidak berperasaan, dia sebenarnya sangat cerdik Kembali ke Flaming Rain City, sembilan martial veins milik Cu Hen hancur dan tendon di tangan dan kakinya hancur Dia mengira hidupnya telah berakhir Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya pulih ke keadaan semula setelah tiga bulan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat Siapa yang percaya bahwa Cu Hen hanyalah orang biasa? Selain berbagai hal yang terjadi di ibu kota akhir-akhir ini, di mata Liang Yiming, dia masih sangat optimis terhadap Cu Hen Selain itu, dia hanya memberitahu Cu Hen kisah dalam yang dia temukan secara tidak sengaja Ini adalah masalah kecil yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata Bahkan jika itu karena keduanya berasal dari Flaming Rain City, Liang Yiming tanpa syarat bisa menjadi orang baik untuk kali ini Hei hei, kamu tidak akan memberitahu orang lain bahwa akulah yang memberitahumu tentang ini, kan? Itu akan menjadi kerugian besar bagiku, kata Liang Yiming setengah bercanda Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Cu Hen berdiri dan berbalik untuk pergi Aku akan mengingat bantuanmu ini Itu benar, sebelum Cu Hen sempat mengambil beberapa langkah, Liang Yiming mengingatkannya Wanita muda itu, Ye Yao, juga berada di Provinsi Teifung Apakah kamu tidak berencana meluangkan waktu untuk bertemu dengannya? Kamu Yao juga ada di sini Cu Hen menghentikan langkahnya, ada sedikit kejutan di antara alisnya Apakah Wei Qingfan memintanya untuk datang? Bukan itu, itu Ye Yao, Xiao Ya, yang memasuki Provinsi Teifung dengan kemampuannya sendiri Liang Yiming juga berdiri dan berjalan di depan Cu Hen Dia menepuk pundaknya dan berkata, dia tidak bisa melupakanmu Orang yang pernah dianggap sebagai saudara iparnya Jangan tanya saya bagaimana saya tahu Sore ini, wanita muda itu ragu-ragu di pintu masuk prefektur Tensei selama setengah jam Pada akhirnya, dia tidak berani masuk untuk mencarimu Cu Hen mengerutkan alisnya dan gejolak emosi yang tidak jelas melintas di matanya Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera pergi Pada malam hari, Cu Hen berjalan sendirian di jalan lebar Entah kenapa, langit mulai gerimis Air hujan yang dingin menetes ke wajahnya, memberinya rasa dingin yang tak bisa dijelaskan Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, emosi di hati Cu Hen seperti lahar gunung berapi yang muncul Di bawah penampilan yang tampak tenang, sebenarnya ada tsunami amukan Liang Yiming tidak berbohong, setidaknya lebih dari 90% perkataannya dapat dipercaya Ini adalah sesuatu yang Cu Hen yakini Cu Hen mengangkat tangan kanannya Pupil matanya memantulkan tanda di telapak tangannya Token itu diukir dengan pola yang sangat indah Di tengahnya ada gambar, matahari terik Token ini adalah token yang ditemukan Cu Hen di tubuh pemimpin pembunuh setelah dia disergap di tengah malam Dan pola, matahari terik, pada token itu sama persis dengan logo pada pakaian Waking Fun Apa kebenarannya? Jawabannya sudah jelas Dari kota hujan mengamuk hingga ibu kota kekaisaran, rangkaian kejadian yang terjadi pada Cu Hen semuanya karena Waking Fun Dan di masa lalu, Cu Hen paling mempercayai Ye Yu Dia juga merupakan bagian darinya Nyala api yang berkobar seperti air pasang, naik ke langit Pembuluh darah di lengan Cu Hen pecah Token emas di telapak tangannya di pelintir dan diubah bentuknya dengan paksa Embun beku yang dingin langsung menutupi wajah tampannya Sosok pemuda itu sebenarnya menjadi agak garang 60. Setelah kembali ke prefektur Tensei, Cu Hen memasuki kamarnya sendirian dan menutup pintu Apa yang terjadi pada orang ini? Mungkinkah dia dicampakkan oleh seorang wanita? Di luar pintu, Mu Feng memandang Hao Zi dengan ekspresi bingung Jangan menebak-nebak, kakak muda Cu Hen mungkin sedikit lelah setelah berlatih seni bela diri sepanjang hari Saya tidak percaya, namun, besok adalah kompetisi Star Elite Marsikal ini akan memamerkan keahliannya Reputasi prefektur Tensei akan bergantung pada saya Sejak saat itu, sisi kemas akan berubah menjadi naga Kecantikan akan jatuh cinta padaku, dan aku akan berjalan menuju puncak kehidupan Hahaha Menghadapi penampilan nerotik Mu Feng, Hao Zi juga hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas Mungkin tidak ada obat untuk penyakit ini Saat itu hampir tengah malam Dalam keheningan, Cu Hen tenggelam dalam kondisi kultivasi Dengeng dengungan Energi asal sejati yang ceria dan hidup terus mengalir dari dantian Cu Hen ke semua meridian utama di tubuhnya Aura gelisah yang berfluktuasi antara kuat dan lemah terus-menerus dilepaskan dari tubuh Cu Hen Energi asal sejati samar-samar menutupi tubuh Cu Hen Memancarkan lingkaran cahaya yang sedikit memabukkan dalam kegelapan Tiba-tiba, aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Cu Hen Suhu di dalam ruangan turun drastis hingga mencapai titik beku Dengan Cu Hen sebagai pusatnya, awan kabut putih samar-samar meresap dan naik Ini Cu Hen sedikit terkejut Dia buru-buru menenangkan pikirannya dan menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki kondisi tubuhnya Selanjutnya, Cu Hen terkejut saat mengetahui bahwa energi asal sejati miliknya sebenarnya bercampur dengan gumpalan energi mendalam es Di posisi dantiannya, siklon energi asal sejati beredar dengan tertib Namun, ada juga siklon energi mendalam es putih kecil yang terkondensasi dalam siklon energi asal sejati Mungkinkah ini kekuatan yang terkandung dalam cairan asal spiritual serigala setan bulan es Cu Hen diam-diam terkejut Dia tidak asing dengan fluktuasi energi yang dipancarkan topan putih ini Sebelumnya, di istana bawah tanah naga pemburu darah di pegunungan tanpa tulang Cu Hen secara tidak sengaja disuntik dengan esensi darah naga pemburu darah Untuk mengurangi rasa sakit Cu Hen, si Yaking menyuntikkan cairan sumber spiritual asli ke dalam tubuh Cu Hen Cairan spiritual asal serigala setan bulan es mengandung sejumlah besar energi murni dan kuat Serigala setan bulan es menyerap energi spiritual langit dan bumi, menyerap esensi bulan, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadatkan energi yang disebabkan oleh es Sebagai perbandingan, setetes cairan yuan spiritual sumber ice moon demonic wolf jauh lebih berharga daripada setetes darah esensi naga pisau cukur pemburu darah Melihat bola energi mendalam es yang tercampur dalam topan esensi sejati, Cu Hen terkejut sekaligus terkejut Dalam keadaan normal, begitu seseorang berasimilasi dengan masa es suanqi ini, kemungkinan besar mereka akan mati Namun, bola es suanqi ini tetap berada di tubuh Cu Hen dengan patuh, yang tentu saja membingungkan Pasti kekuatan tubuh caotik dan tubuh murid suci iblis yang menekannya Cu Hen memikirkan kembali apa yang terjadi di istana bawah tanah, tapi dia tidak mengerti alasannya Prioritas utamanya saat ini adalah mengeluarkan bola es suanqi ini, atau hal itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tidak diketahui di masa depan Namun, saat Cu Hen hendak mengeluarkan bola es suanqi, sebuah ide berani muncul di kepalanya Daripada mengusirnya, lebih baik aku mencoba menggabungkannya dengan energiku yang sebenarnya Untuk menggabungkan kekuatan yuan sejatinya dengan kekuatan atribut lainnya, bagi Cu Hen saat ini, ini tidak bisa dikatakan tidak berani Harus disebutkan bahwa topan es berasal dari Bisking, Ice Moon Demonic Wolf Itu setara dengan ahli alam puncak void piercing manusia Jika tidak ditangani dengan benar, meridian Cu Hen akan membeku menjadi bubuk dalam sekejap Cu Hen secara alami memahami hal ini, tetapi setelah memikirkannya selama berhari-hari Bola topan es yang tersisa di tubuhnya tidak menunjukkan kelainan apapun, menunjukkan bahwa pasti ada alasannya Bukan ide yang buruk untuk mencobanya Segera, Cu Hen mencoba menggunakan sedikit energi sejati untuk menyentuh bola es suanki sambil mengoperasikan energi sejatinya Saat keduanya berpotongan, gumpalan es suanki langsung berpotongan dengan kekuatan energi sejati Kekuatan yang menusuk tulang segera memenuhi tubuh Cu Hen, dan rasa dingin yang ekstrim menyebar ke semua meridian utama Tidak, Cu Hen kaget dan tanpa sadar mengerahkan kekuatan murid iblis Segera, kekuatan ungu aneh menyatu dengan kekuatan energi sejati Ketika kekuatan tubuh murid iblis suci diintegrasikan, bola es suanki segera menjadi jinak dan damai Kekuatan tubuh suci sungguh kuat Cu Hen terkejut dan senang Tampaknya alasan utama mengapa diaman akhir-akhir ini adalah karena bola es suanki ditekan oleh tubuh murid suci iblis dan tubuh caotik Saat saya benar-benar menjinakkan bola es suanki ini, saya dapat mengintegrasikannya ke dalam kekuatan energi sejati Dalam proses bertarung dengan orang lain, akan ada gerakan pembunuhan besar lainnya Cu Hen diam-diam berpikir Segera, dengan bantuan badan murid iblis suci, Cu Hen mulai mengintegrasikan es suanki dengan kekuatan energi sejati Tanpa disadari, suhu di seluruh ruangan menjadi dingin dan dingin Waktu berlalu menit demi menit Cu Hen lupa waktu, dan pintu kamar selalu tertutup Ini sudah siang, kenapa kakak muda Cu Hen belum keluar? Hao Zi berdiri di luar pintu kamar Cu Hen, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan Siapa yang peduli padanya, Mu Feng sedang memegang ayam panggang besar di tangannya, memakannya dengan nikmat Jika dia tidak pergi ke asosiasi keturunan Raja Xing Rui, aku, Mu Feng, akan menertawakan para pahlawan malam ini Hao Zi menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, untunglah kakak muda Cu Hen tidak pergi, agar He Chao memikirkan cara untuk menghadapinya Dalam sekejap mata, hari sudah sore Para jenius baru dari berbagai akademi bela diri di kota Kekaisaran mulai bersiap dan berangkat Di dalam ruangan, Cu Hen duduk di tempat tidur tanpa bergerak, seperti batu Untayan energi sejati melekat di sekujur tubuhnya, indah seperti lapisan kain kasa tipis Dan di dalam selubung energi sejati, Esuan Kiputih Samar bisa terlihat samar-samar Berdengung Tiba-tiba, energi sejati yang sebelumnya tenang langsung menjadi kacau dan gelisah Aura kuat yang melampaui alam tongyuan tingkat kedua meledak dari dalam tubuh Cu Hen Gelombang udara yang tak terlihat menyebabkan meja, kursi, lemari Segala sesuatu di ruangan itu bergetar, dan aura kekacauan meledak begitu saja Segera setelah itu, Cu Hen membuka matanya dan cahaya ungu yang menyihir berkedip-kedip seperti sinar Hah! Sambil berteriak, Cu Hen mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya Sinar putih energi sejati terbang keluar dari telapak tangannya dan mendarat di meja bundar di depannya Berdengung Energi telapak tangan putih menghantam meja bundar, dan saat berikutnya, udara dingin menyebar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!